Kisah Pedang di Sungai Es Jilid 4 Maka timbul suatu pikiran dalam benak Kim Si'ih, Kim Mosoan itu adalah binatang aneh yang jarang terdapat. Pada umumnya cuma hidup di hutan daerah tropik. Di tanah Tionggoan pasti takkan ada Kim Mosoan biasa saja jarang ada, apalagi Kim Mosoan yang bisa ilmu silat terang lebih susah dicari di dunia ini. Jangan-jangan dua ekor Kim Mosoan ini adalah kedua binatang yang dipiara pamannya leseng lem dahulu itu. Tapi siapa pula gerangannya yang begitu lihai hingga mampu menaklukan binatang-bina yang itu. Melihat Kim Si'ih tidak guberis pada ocahannya tadi, terus saja Kang Lem menggembor, Hai, Kim Tai Hiap, apakah engkau menjadi takut pada kedua binatang itu? Kim Si'ih menjadi sadar dari renungannya, sahutnya dongang tersenyum. Mana bisa aku takut pada mereka, boleh jadi mereka adalah bekas kenalanku malah. Sejak tadi Kok Chi Hoa juga sudah melihat sikap si Ie itu agak aneh, mendengar itu segera ia pun tanya, Si Ie, apakah engkau tahu asal usul orang itu bersama kedua ekor binatang itu? Kim Si'ih tidak ingin banyak menyinggung urusan leseng lem di masa lalu, maka katanya dengan tertawa, Kim Mosoan itu adalah binatang yang sangat jarang. Dahulu di luar lautan aku pernah melihat dua ekor. Maka tadi telah timbul perasaanku yang aneh, semoga kedua ekor Kim Mosoan itu adalah binatang-binatang yang pernah kulihat dahulu itu. Di dunia ini mana mungkin terjadi hal-hal secara begitu kebetulan ujar Chi Hoa tertawa. Chi Hoa, jangan engkau khawatir. Tak peduli apakah Kim Mosoan itu adalah kenalanku atau bukan, pendeknya aku harus mencari mereka dan takkan membiarkan binatang-binatang itu mengganas di atas binsan ini. Mendengar di atas gunung ada binatang aneh yang mengganas, para murid binsan P menjadi was-was dan siap siaga. Sebagai ketua, dengan sendirinya Chi Hoa harus mengatur tugas-tugas mereka, maka setelah makan malam, ia tiada tempo untuk bicara lagi dengan Kim Si Ih. Malam itu Kang Lem tidur sekamar dengan Kim Si Ih. Oleh karena siangnya tiah melakukan dua kali pertempuran hebat, Kang Lem sudah sangat lelah. Meski mula-mula masih terus mengoceh mengajak obrol pada si I Ih, tapi akhirnya ia sendiri mulai menguap dan mengantuk. Tidak lama pula, tak tertahan lagi, ia terpulas sebagai babi mati. Sebaliknya si Ih Ih gulang-guling di atas ranjang tak bisa pulas. Perasaannya timbul tenggelam dengan macam-macam pikiran. Karena muncul Kim Soan, ia menjadi teringat pada leseng lem. Terkenang olehnya kisah rumen tak kala berada di atas pulau berapi itu dan pengalaman suka-duka sesudah itu. Kesemuanya itu sebenarnya sudah mulai terlupa olehnya lambat laun mengikuti silamnya seng waktu, tapi karena munculnya kedua ekor Kim Soan, mendadak apa yang terjadi dahulu itu terbayang pula dalam benaknya. Sudah jauh malam, cahaya seng Dewi malam yang terang menyorot masuk menembus tira jendela yang tipis. Kini si Ih Ih masih termenung-menung tak bisa tidur. Akhirnya ia menghala napas sekali, ia bangun dan mengenakan baju luar terus mondar-mandir berjalan di pelataran luar. Di bawah pohon waru tampaklah bayangan Kim Si Ih di sinari cahaya bulan. Bayangan itu menimbulkan khayalan bayangannya leseng lem pula. Si Ih Ih termanggu-manggu memandangi bayangannya sendiri, sesaat itu entah mengapa ia merasa-merasakan leseng lem, seperti sudah kembali berada di sampingnya. Meski gadis itu sudah meninggal dunia, namun bayangannya seakan-akan senantiasa masih mengikutinya. Dan pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara teriakan yang melengking aneh yang menyeramkan, itulah dia suara Kim Mo So An yang sangat dikenal oleh Kim Si Ih. Untuk sejenak Kim Si Ih terkejut, tapi segera ia bisa tenangkan diri. Cepat ia keluarkan ginkang yang tinggi dan berlari keluar Hian Lik An, terus menuju ke tengah rimba dari mana datangnya suara itu. Pada saat lain, sekonyong-konyong terdengar lagi sekali suara suitan, suara itu mirip gerungan binatang buas, tapi toh tidak sama seperti suara gerungan Kim Mo So An tadi. Si Ih terkesiap. Sebagai seorang ahli silat terkemuka, segera ia dapat mengenali suara itu adalah semacam ilmu wekang yang sangat tinggi, yaitu toan imjib bit atau mengirimkan gelombang suara. Sebenarnya orang mahir ilmu sakti seperti itu, lewekangnya pasti terlatih sempurna benar-benar dan sudah mencapai puncak yang paling tertinggi dan suara yang dikeluarkan itu tentu juga sangat halus lembut. Tapi suara tadi kedegarannya justru sangat seram dan mengerikan, suatu. Tanda bahwa orang yang mengeluarkan suara itu pasti bukan dari golongan cingpe atau orang baik-baik, tapi adalah orang yang telah melatih lewekang yang lihai dari siape atau golongan jahat. Kim Si Ih sendiri sudah berhasil melebur ilmu-ilmu silat dan golongan cian dan sia menjadi suatu ilmu tunggal tersendiri maka dia paham apakah lewekang seseorang itu berasal dari golongan yang mana. Namun dari suara gerungan tadi ternyata ia tidak mampu membedakan lewekang yang dilatih orang itu dari aliran siape yang mana. Dan belum lagi suara gerungan terakhir tadi lenyap tertampaklah cahaya emas kemiluan disertai angin puyuh yang keras dan depan. Nyata kedua ekor kemosoan yang ditunggu itu telah muncul. Segera Si Ih mengerti duduknya perkara, kiranya suara suitan orang tadi adalah tanda perintah kepada kedua ekor kemosoan itu agar menyerang padanya. Dalam pada itu, dengan cepat luar biasa binatang-binatang aneh itu sudah merangsang sampai di depannya, lengan kemosoan yang panjang dengan bulunya yang lebat itu terus mencakar ke arah Si Ih. Sudah tentu Kim Si Ih tidak manda diserang. Secepat kilat kedua ekor kemosoan itu menubruk tiga kali sambil mencakar, tapi Si Ih selalu dapat berkelit dengan sama cepatnya dengan langkah Tian Lopo Hoat dan Justeru Dayam. Waktu sesingkat itulah Kim Si Ih telah dapat mengenali kedua kemosoan itu memang benar adalah binatang bekas tiaraan pamannya Leseng Lem. Cepat Si Ih menegur. Hai, apakah kaitan sudah lupa pada kawan lama? Waktu itu kedua ekor kemosoan sedang menubruk pula hendak mencakar untuk keempat kalinya, tapi demi mendengar suara Kim Si Ih seketika lengan mereka melamai ke bawah, lalu kepalanya miring ke kanan dan ke kiri sambil mengeluarkan suara uh-uh seperti orang mengajak bicara pada seorang teman lama. Kedua Kim Emo Soan itu memang sangat cerdik melebih manusia. Soalnya karena telah berpisah belasan tahun, pula dalam gelap, seketika mereka belum mengenali Si Ih. Tapi demi mendengar suara Si Ih tadi, segera mereka dapat mengendus bau sobat lama yang sudah mereka kenal itu, terus saja lenyap sifat buas mereka dan beramah-tamah dengan Kim Si Ih. Lebih-lebih Kim Mo Soan yang betina, karena dahulu ia pernah dilukai oleh Beng Sintong dan lukanya itu dapat disembuhkan oleh Kim Si Ih, maka terhadap Si Ih ya lebih-lebih akrab, terus saja ia mendekam di bawah kaki Si Ih sambil menggosok-gosokkan tubuhnya. Pada saat lain, sekonyong-konyong suara suitan aneh tadi berjangkit lagi, Kim Mo Soan yang betina itu seperti terkejut, terus melompat bangun, sedang Kim Mo Soan yang jantan lantas berputar-putar di sekitar Kim Si Ih sambil mengeluarkan suara gerungan. Si Ih mengerti bahwa suara suitan itu adalah perintah agar kedua ekor Kim Mo Soan lekas menyerang pula padanya, namun kedua binatang itu sudah kenal Kim Si Ih sebagai sobat lama, mereka tidak mau menyerang lagi. Ha, ha, rasanya engkau tidak usah mencapokan diri lagi sobat demikian Si Ih sambil tertawa. Perkenalanku dengan-dengan mereka mungkin jauh sebelum engkau berhubung dengan mereka. Dan baru selesai ucapannya itu, tiba-tiba sesosok bayangan hitam melayang keluar dari dalam rimba yang lebat itu. Melihat itu, hati Si Ih terguncang hebat sekali, tanpa merasa badannya menjadi gemetar untuk sejenak, ia menjadi terkesima saking kagetnya. Sekilas itu hampir-hampir disangkanya arwah halus leseng lem telah muncul di hadapannya, sebab orang yang melayang keluar itu memakai baju hitam, rambut panjang terurai sampai di atas pundak, dipandang dari jauh, rupanya mempersekali dengan keadaan leseng lem dahulu. Hanya sekejap saja orang itu sudah melayang sampai di depan Kim Si Ih. Setelah tenangkan diri, barulah Si Ih dapat melihat jelas bahwa orang itu masih muda dan bukanlah wanita, tapi mukanya memang ada beberapa bagian mirip leseng lem, pula memiara rambut panjang. Dan danannya sangat aneh, pria bukan wanita pun tidak. Apabila Kim Si Ih tidak mendengar nada suaranya, ia pun mungkin akan menyangka leseng lem yang menyamar sebagai lelaki. Setelah berhadapan dengan Si Ih, orang itu memberi tanda dengan lambaikan tangannya. Kedua ekor Kim Ho So An itu seperti mendapat pengampunan, cepat mereka mengundurkan diri jauh-jauh. Jadi engkau inilah Kim Si Ih kata orang itu dengan dingin. Mendengar suara orang, kembali Kim Si Ih terkejut. Suara orang itu ternyata melengkingan yang mirip dua pelat besi yang digosok dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Betapapun Si Ih tidak menduga bahwa orang yang mukanya putih cantik bagai Wan Yaya ini bisa mengeluarkan suara yang begitu menusuk telinga. Dengan metu, tak berkedip, Si Ih memandangi orang itu dengan penuh rasa curiga. Ia coba tenangkan diri selisanya. Dan menjawab, benar, memang aku inilah Kim Si Ih. Dan engkau sendiri siapa? Semakin dipandang, Si Ih semakin merasa orang itu mirip Leseng Lem. Cuma semakin dipandang ia pun tambah yakin bahwa orang itu mempunyai pula biji leher, bahkan bibirnya tampak tumbuh beberapa lembar kumis yang jarang. Kesemuanya ini hanya terdapat pada kaum laki-laki. Pula kedua kakinya yang besar itu terang berbeda daripada kaki wanita yang umumnya kecil-kecil itu. Usia orang itu tampaknya baru 24-25 tahun saja. Sebegitu jauh orang itu pun terus memandangi Kim Si Ih dengan metu, tak berkedip dan tidak menjawab pertanyaan kembali Si Ih tadi. Sekonyong-konyong hati Si Ih tergerak, pikirnya, jangan-jangan orang ini adalah saudaranya Leseng Lem. Akan tetapi dugaan itu lantas dibantahnya sendiri, sebab Leseng Lem sendiri, semua anggota keluarganya telah dibunuh habis oleh Beng Sintong, dari mana bisa muncul lagi seorang familinya Leseng Lem. Selang sejenak, tiba-tiba pemuda baju hitam itu tertawa aneh sekali, lalu katanya dengan dingin, Hektometer, masakan engkau tidak tahu siapakah aku? Aku adalah majikan daripada kedua ekor Kim Wosoan ini. Apa betul sahut Si Ih dengan tertawa, menurut pendapatku, ucapanmu itu ada sedikit lubangnya, paling tidak masih harus ditambah dengan satu kata lagi. Kata apa tanya orang itu sambil melirik Hian? Harus ditambah satu kata baru sahut Si Ih. Paling banyak engkau cuma boleh mengatakan sebagai majikan baru. Dari kedua ekor Kim Wosoan ini. Sudahlah, paling baik marilah bicara secara belak-belakan, sapakah nama dan si saudara yang terhormat, di mana kediamanmu dan mulai kapan engkau datang ke pulau bergunung api itu untuk menaklukkan kedua ekor Kim Wosoan? Dapatkah engkau memberi penjelasan? Hektometer, apakah sekarang juga engkau hendak menyelidiki asal usulku, Kim Si Ih sahut orang itu dengan tertawa dingin? Huh, masih agak terburu-buru Kim Si Ih. Apa kau tidak kenal peraturan Kang Wowa lagi? Betul, kau adalah tamu, aku adalah tuan rumah. Lebih dulu aku harus menanya maksud kedatanganmu ujar Si Ih. Nah sekarang numpang tanya, mengapa baru ketemu engkau lantas perintahkan Kim Wosoan menyerang padaku? Ha, ha, untung mereka tidak turut perintahmu dan untung pula aku dapat menaklukkan mereka. Kalau tidak, wah, bila kepalaku ini kena dicakar mereka mungkin sekarang aku tak bisa bicara lagi tentang peraturan Kang Wow dengan engkau. Apabila aku tidak suruh kedua Kim Wosoan ini untuk menguji engkau dulu, dari mana aku dapat mengetahui engkau adalah Kim Si Ih? Kata orang berbaju hitam itu dengan tertawa. Jadi sekarang engkau sudah tahu pasti aku adalah Kim Si Ih, lalu apa kehendakmu? Si baju hitam itu mendadak hentikan ketawanya, lalu katanya dengan sungguh-sungguh, Kim Si Ih, kita tidak perlu omong yang tidak-tidak. Pendek kata kau ingin tahu maksud tujuan kedatanganku, maka segera ku katakan dua jalan dan boleh kau pilih sendiri. Hahaha, si Ih terbahak. Sudah berpuluh tahun aku berkelana di Kang Wow dan baru pertama kali ini aku mendengar orang berkata padaku dengan nada demikian. Tapi baiklah, cobalah katakan, ingin ku tahu dua jalan bagaimana, silahkan menerangkan. Pertama, kata si baju hitam itu dengan kalem, kau ikut aku kecil leisan, biar aku akan menerima engkau sebagai anak murid Tianamo kau. Aku sendiri yang akan mengambil sumpahmu dan mengangkat engkau sebagai Hang Hoat Yang Chu, hulu balang pembela agama, dari agama kita. Tak tertahan lagi, Kim Si Ih, tertawa terbahak-dabak. Apa yang kau tertawakan semprot orang itu? Aku ingin tanya hal lebih dulu, sahut si Ih. Orang macam apakah engkau di dalam Tian Mo Kau? Wah kalau mendengar nada suaranya yang besar ini seakan-akan engkau inilah Tian Mo Kau Chu sendiri. Kau peduli siapa aku, kata orang itu dengan menarik muka. Asalkah sudah masuk Tian Mo Kau, dengan sendirinya kau akan tahu siapa aku. Ya sudahlah, meski aku tidak tahu siapa engkau, tapi paling tidak engkau sudah kenal siapa aku ujar si Ih tertawa. Dan oleh karena engkau adalah tokoh pimpinan dalam Tian Mo Kau, dengan sendirinya engkau pun tahu siapa cakal bakal dari agama kalian itu. Sudah tentu aku tahu, untuk apa engkau bertanya sabun orang itu mendengkol. Bagus, jika engkau sudah tahu, kata Kim Si Ih tertawa, jika laut Tian Mo Kau kalian sudah pula menonjolkan lekoh Nio serta mengangkatnya sebagai cakal bakal, masakan. Engkau tidak tahu cakal bakal kalian itu pernah apanya Kim Si Ih ini? Mengapa engkau berani bilang hendak menerima aku sebagai anak murid? Hahaha, tidakkah ucapanmu itu terlalu sombong membual? HMM, jengek orang itu tiba-tiba lalu katanya dengan gusar, Kim Si Ih, perkataanmu inilah yang benar-benar sombong dan memutar balikan persoalan. Aneh, sungguh aneh, mengapa malah aku yang disalahkan sahut si Ih tercengang? Aku ingin tanya padamu lebih dulu kata pemuda baju hitam itu. Kau anggap lekoh Nio sebagai apamu? Coba terangkan. HMM, takkal anggap apa segala. Lekoh Nio adalah istriku, tahu sahut si Ih. Ya, tentang kisah rumen kalian, setiap orang di jagad ini cukup tahu dan siapa tak tahu pala bahwa cinta lekoh Nio padamu sangat mendalam? Tetapi engkau sendiri justru berhati palsu dan menipunya sebabnya engkau mau memperistrikannya tiada lain maksud tujuanmu adalah ingin menolong jantung hatimu yang lain. HMM, kau telah meracuni dia hingga mati, tapi kau masih ada muka untuk mengaku-aku dia sebagai istri. Ucapan orang itu setiap katanya sebagai pisau yang menikam perasaan si Ih. Harus diketahui bahwa sejak terjadinya tragedi dalam cinta kasih antara Kim Si Ih dan Lai Seng Lem, meski semua kawannya si Ih hampir semua dapat memahami perasaannya dan tidak simpatik pada Lai Seng Lem, tapi Kim Si Ih sendiri justru merasa pedih karena merasa berdosa pada Lai Seng Lem, tentang kisah cinta Kim Si Ih dengan Lai Seng Lem yang Berakhir dengan mengenaskan akan diceritakan secara ringkas dalam buku tersendiri. Kini pemuda baju hitam itu mutlak berdiri di belakangnya Lai Seng Lem dan menuduh kesalahannya, sedangkan kata-katanya begitu tajam dan menusuk perasaannya, karuan ia terguncang dan sedih sekali. Dengan sorot metu yang tajam pemuda baju hitam itu terus menatap Kim Si Ih. Lewat sebentar barulah perasaan si Ih dapat tenang kembali, lalu katanya dengan suara parau tentang hubunganku dengan Lai Seng Lem orang luar susah untuk memahaminya, lebih-lebih mengenai perasaanku padanya takkan mungkin diketahui orang luar. Pendek kata di masa hidupnya dia adalah istriku, sesudah meninggal dia tetap istriku. Baiklah, sementara aku anggap dapat mempercayai keteranganmu, ujar pemuda baju hitam itu dengan ketawa dingin. Tapi jikalau engkau sudah mengaku beliau sebagai istri sedangkan kami telah mendirikan Tianmoka sesuai cita-cita yang ditinggalkan olehnya, sebaliknya mengapa engkau memandang hina malah pada kami? Umpama kalau engkau masuk menjadi anak murid Tianmoka, apakah itu berarti merendahkan derajatmu? Hektometer, sebabnya kami bersedia menerima kau menjadi anggota itu justru memberi kesempatan padamu untuk memperbaiki kesalahanmu dan sekedar menebus dosamu. Selanjutnya engkau harus berjasa bagi agama dan barulah engkau dapat mempertanggungjawabkan apa yang kau utarakan tadi kepada Le Chochu. Tapi sekarang aku sendiri hendak menyadarkan kau, namun malah dianggap sebagai lelucon oleh kau, bukankah itu keterlaluan? Apabila Kim Si Ih masih muda, mungkin kata-kata itu akan mempengaruhi perasaannya. Tapi kini, Kim Si Ih sudah bukan Kim Si Ih yang dulu lagi. Dia telah dapat mengatasi guncangan perasaannya sendiri, dan sesudah didamperat dan dimaki oleh pemuda baju hitam itu pikirannya menjadi sadar malah. Mendadak ia berseru, di antara kalian tiada seorang pun yang lebih kenal Le Chochu dari tada aku. Jika dia masih hidup, tidak, tidak nanti dia mendirikan aliran tianmu kau apa segala. Soal kalian mengangkat dia sebagai cakal bakal, itu adalah urusan kalian sendiri dan aku tidak ambil pusing. Bila ingin aku juga mengekor sepak terjang kalian itulah jangan harap. Wajah pemuda baju hitam berubah segera, katanya dengan dingin jika begitu, terpaksa aku memberikan jalan lain padamu. Baiklah, jalan apa silahkan bicara, sahut si Ih. Hahaha, masa kau masih perlu tanya kata pemuda itu dengan suara ketawanya yang melengkinganeh jalan itu tak lain tak bukan adalah jalan kematian. Si Ih menjadi gusar, namun ia masih bisa sabarkan diri, sahutnya, biarpun jalan kematian juga akan kuterobos. Dan belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong dua titik cahaya hijau gilap terus menyambar ke arahnya secepat tilat. Ternyata pemuda baju hitam itu sudah melolos keluar sepasang giyokjiyo, penggaris kemala, dan segera menutup kehiatu berbahaya di tubuh Kim Si Ih. Cepat si Ih gunakan gerakan Hang Shao Hoa, angin puyuh menyapu bunga, ia berkelit ke samping. Tak tersangka serangan pemuda baju hitam ternyata cepat luar biasa, sekali menusuk tidak kena, menyusul serangan kedua dan ketiga terus memberondong pula tanpa berhenti sedikitpun. Terpaksa berulang-ulang Kim Si Ih menggunakan beberapa gerakan untuk menghindar. Walaupun tidak kena diserang musuh, tapi untuk sesaat itu ia pun tak bisa melepaskan diri dari rangsakan orang. Yang mengherankan ialah Tianlo Po Hoat yang sangat bagus itu tampaknya juga dipahami oleh pihak lawan langkah-langkah pemuda baju hitam juga menurutkan perhitungan Pat Kua dan selalu berebutan tempat dengan Kim Si Ih. Maka sejak mulai, kedua batang Giyok Jio itu seakan-akan selalu membayangi punggungnya Si Ih. Sebenarnya Si Ih tiada pikiran untuk bermusuhan dengan pemuda itu, tapi karena didesak terlalu kencang, betapapun ia naik darah juga. Tiba-tiba ia bersuit panjang sekali, lalu serunya, aku sudah cukup mengalah sepuluh jurus padamu, dan karena engkau masih belum tahu diri, biarlah giliranku sekarang balas menjajal kepandayanmu. Habis berkata, sekonyong-konyong ia mencetik ke samping, ia telah keluarkan semacam ilmu silat tinggi ajaran Buddha, It Chi Sian Kang. It Chi Sian Kang, tenaga sakti jari tunggal, yang diutamakan adalah tenaga murni dari lewekang bergabung dengan kekuatan jari sekalipun batu, asal kena diselentik, tentu juga akan remuk. Namun Si Ih tiada maksud buat mencelakai jiwa pemuda itu, makanya dia hanya menggunakan tiga bagian tenaganya saja. Dalam perhitungan Kim Si Ih, oleh karena sepasang Giyok Giyo lawan itu tentunya tidak berat, asal kena selentikannya itu, paling tidak senjata lawan itu juga akan terpental dari cekalan. Siapa aduga begitu jarinya menempel senjata lawan, sekonyong-konyong dari penggaris kemala orang itu terasa. Ada suatu arus tenaga yang maha kuat terus mendesak ke arahnya. Maka terdengarlah suara kreng sekali. Pemuda baju hitam itu tergetar mundur tiga langkah, sebaliknya tangan Kim Si Ih juga terasa pegal kesemutan. Dalam kejutnya segera Kim Si Ih menjadi sadar juga, ah, kiranya senjatanya itu adalah G.T. Hon Giyok. Dahulu Kyao Pak Beng telah mewariskan tiga macam benda pusaka, satu di antaranya adalah sebuah Giyok Giyong, busur kemala. Busur itu adalah buatan dari G.T. Hon Giyok, batu kemala dingin dasar lautan. Kadar Hon Giyok yang diperoleh dari dasar lautan itu sangat keras dan antap. Mungkin ratusan kali lebih berat daripada bobot kemala biasa dari ukuran yang sama besarnya sebab itu, dahulu sebelum Kim Si Ih melatih ilmu silat dalam kitab pusaka warisan Kyao Pak Beng, ketika berjalan memanggul busur kemala, ia menjadi kewalahan dan menggap-megap napasnya. Tapi kini Kim Si Ih sudah berhasil meyakinkan ilmu silat tunggal yang tiada tandingannya, cuma tenaga yang dikerahkannya tadi hanya sebagian kecil saja, maka tangannya ikut terasa pegal. Sebaliknya pemuda baju hitam itu pun bersuara heran, rupanya ia telah kenal betapa lihainya Kim Si Ih. Tapi dia masih belum kapok, bahkan semakin ganas secepat angin kembali ia merangsang maju. Penggaris kemala diangkat, segera kemala Kim Si Ih hendak diketoknya. Diam-diam Si Ih menjadi ragu-ragu, pikirnya, pemuda ini terang berasal dari HWS Antu. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Cuma entah apa sangkut pautnya dengan keluarga Lee. Sebabnya Si Ih berpendapat begitu, kiranya selain pemuda itu memiliki sepasang giyokjiyo, ilmu silatnya juga agak mirip. Dengan ajaran Le Hun Kui, itu pamannya Le Seng Lem yang pernah hidup merana di pulau gunung berapi itu. Maka Si Ih tidak berani memandang rendah lagi lawannya itu, tapi ia pun tidak ingin melukainya ia sudah menjajah lewekang pemuda itu. Meski tidak rendah kepandainya, namun kalau dibandingkan dirinya masih jauh untuk bisa melawan maka ia menggunakan It Chi Sian Kang lagi, tapi tenaganya jauh lebih kuat daripada tadi. Sekali selentikannya ini telah mengeluarkan suara mendengung yang mengilukan. Pemuda itu tampak menggeliat mundur dua tindak sekonyong-konyong kedua giyokjiyo-nya bergerak, tahu-tahu ia pun menggunakan Tian Lopo Hoat untuk merangsak maju. Kedua giyokjiyo tampak gemerlapan dan terus menutup ketiga belas siat sepenting di tubuh Kim Si Ih. Si Ih sudah mahir ilmu-ilmu silap tertinggi baik dari aliran Xia maupun aliran Jing. Lebih-lebih dalam hal ilmu Tian Hiat, boleh dikata merupakan kepandainya yang paling sempurna, tiada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Tapi kini demi nampak pemuda itu mengeluarkan ilmu tutukan Hui Jiok Keng Sin, penggaris terbang kejutkan malaikat, mau tak mau ia menjadi terkesiap. Hui Jiok Keng Sin itu adalah semacam ilmu Tian Hiat dari Xia Pei yang paling aneh dan lihai. Dahulu waktu Si Ih menghadiri perjamuan yang diadakan Chong Koan, kepala pengurus istana, Go Hang Ko, di sana ia pernah kebentrok dengan kedua saudarani yang zaman itu terkenal sebagai jago nomer satu ahli Tian Hoat. Dengan dua pasang potlot baja kedua saudarani itu mereka telah tempur Kim Si Ih hingga ratusan jurus. Dengan susah payah akhirnya Si Ih dapat mengalahkan mereka, tapi tidak urung ia sendiri pun terluka sedikit. Kini dilihatnya gerak tipu Tian Hiat pemuda baju hitam ini persis sangat mirip dengan ilmu Tian Hiat dari kedua saudarani. Meski dia cuma dua tangan, tidak seperti kedua saudarani yang mempunyai dua pasang tangan dan sekaligus bisa menutup delapan hiat. Itu penting, namun lewekang pemuda baju hitam terang lebih tinggi dibandingkan dengan gabungan kedua saudarani itu bahkan sepasang Giyok Giyo itu pun sekaligus dapat menutup 13 tempat hiat. Jadi kalau dibandingkan kedua saudarani itu malah kalah setingkat daripada pemuda ini. Karuan Si Ih bertambah sanksi, pikirnya lebih jauh, usia orang ini masih begini muda, mengapa ilmu silat yang dipelajarinya sudah begitu tinggi dan macam-macam pula sampai ilmu Tian Hiat dari keluargani yang tidak pernah diajarkan kepada orang luar itu juga telah dipahaminya dengan baik. Bahkan banyak pula tambahan tipu-tipu serangan baru apa mungkin pemuda ini pun sudah memperoleh inti dasar melatih ilmu silat yang paling tinggi hingga sebala apa kalau dilihatnya lantas bisa. Dalam pada itu si pemuda baju hitam masih terus merangsang dengan cepat, tampaknya ke-13 hiat suh penting di badan Kim Si Ih sudah terancam di bawah Giyok Giyonya paling tidak 1-2 hiat suh diantaranya pasti akan kena ditutup olehnya. Tak tersangka, justru pada saat berbahaya itu, tiba-tiba Kim Si Ih bergerak, tahu-tahu dari berbagai penjuru penuh bayangan Tok Ji Hang Kee dan serentak balas menyerang dari berbagai jurusan. Sebenarnya sebelumnya pemuda itu sudah tahu Kim Si Ih, si pengemis gila bertangan keji itu sangat lihai cuma sebelum bergebrak belum terasa jari di benaknya. Baru sekarang sesudah dihadapi dengan bayangan-bayangan Kim Si Ih sekian banyaknya hingga kabur pandangannya, ia merasa kaget dan bingung kemana harus menangkis serangan yang sesungguhnya. Kepandayan Kim Si Ih sekarang berpuluh kali lebih tinggi dari dulu. Kalau dimau mematahkan ilmu tiam hiat pemuda itu, boleh dikata terlalu mudah baginya. Cuma aneh, entah mengapa, sesudah melihat pemuda baju hitam ini, ia menjadi seperti tidak tenteram perasaannya. Ia ragu-ragu pemuda ini boleh jadi ada hubungan apa-apa dengan leseng lem sebab itulah dikala turun tangan tanpa merasa ia menjadi tidak sungguh-sungguh menyerang. Dari seluruh tenaganya cuma tujuh bagian saja yang dikeluarkan. Kering, tiba-tiba terdengar suara mendering sekali dibagai gesekan biola yang cepat sekonyong-konyong pemuda itu melompat ke atas dan berjumpalitan sekali di udara. Dari atas terus saja ia menukik ke bawah. Ginkang pemuda itu ternyata sangat lihai, belum lagi menurun, kedua Giyok Jiyo terus diputar ia menggunakan tipu serangan baru yang sama sekali berlainan dengan tadi. Giyok Jiyo sebelah kiri mendadak berubah seperti serangan pedang dan menusuk ke tulang pundaknya Kim Siih sedangkan Giyok Jiyo sebelah kanan tetap dipakai sebagai boan keampit untuk menutup tujuh hiat sepenting oleh karena ia menubruk dari atas, maka daya tekanannya menjadi lebih kuat. Kim Siih sudah menggunakan tujuh bagian dari tenaganya untuk mencetik Giyok Jiyo pemuda itu dengan It Chi Sian Kang dan melihat pemuda itu masih sanggup menahan, bahkan sekali jumpalitan di atas udara terus menubruk pula ke arahnya, tentu saja Kim Siih terkejut dan heran, pikirnya, dengan usia semuda ini, tapi lewekannya sudah sekian tingginya, tampaknya tidak di bawahnya Bun Toju itu. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara Kang Lam sedang berseru dari kejauhan, Kim Tai Hiap dimanakah engkau? Apa engkau pergoki kedua ekor binatang itu? Kiranya orang-orang di dalam Hian Li Koan menjadi kaget terjaga dari tidur mereka oleh gerungan-gerungan Kim Ho Soan tadi. Beramai-ramai Kang Lam dan lain-lain lantas memburu keluar. Dalam pada itu kedua Giyok Jiyo pemuda baju hitam sudah di atas kepala Kim Siih kalau kena diserang, terutama Giyok Jiyo yang mengarah ke tulang pundak itu, paling tidak pasti akan cacat untuk selamanya. Dan ketika melihat Kim Siih sama sekali tidak menghindar dan tidak balas menyerang pula, pemuda itu menjadi heran dan tercengang. Namun ia hanya ragu-ragu sejenak habis itu terus ia membentak lagi, kena serangannya tetap diteruskan. Tak tersangka bahwa Kim Siih memang sengaja membiarkan tubuhnya diserang, karena ia sudah berhasil meyakinkan ilmu aduk Kim Kong Put Ho Aisin Kang jangankan cuma pemuda baju hitam ini, sekalipun Le Seng Lam hidup kembali juga belum tentu dapat melukainya. Dalam pada sekejap itulah, plak, pundak Kim Siih telah kena dijejoh oleh Giyok Jiyo pemuda baju hitam. Namun Kim Siih dapat merasakan bahwa tenaga yang digunakan pemuda itu juga tidak seluruhnya dilontarkan pikirnya, kiranya dia tiada maksud mematikan aku, hanya omongannya saja yang bengis. Sebaliknya karena serangannya tak mempan melukai Kim Siih, barulah sekarang pemuda itu tahu gelagat jelek. Dan sedang dia terkejut, dengan cepat luar biasa tahu-tahu Kim Siih telah membentak, lepas tangan secepat kilat kedua Giyok Jiyo pemuda baju hitam telah direbutnya. Pemuda itu terkesima sejenak, habis itu ia lantas putar tubuh hendak lari. Namun belum berapa langkah jauhnya, Kim Siih sudah menyusul sampai di belakangnya dan menepuk pelahan di pundaknya. Bagus, Kim Siih. Biarlah ku serahkan jiwaku ini teriak pemuda baju hitam itu dengan gusar. Berbareng ia terus membalik tangannya dan menghwantam. Ia menyangka Kim Siih tidak mau melepaskannya, maka ia telah dekat hendak mengadu jiwa. Tak terduga baru saja tangannya dipukulkan, tahu-tahu terasa sesuatu benda dingin telah dijejalkan ke dalam genggamannya. Kiranya Kim Siih telah kembalikan kedua giok jiyo ke dalam tangannya. Kembali pemuda itu tercengang, ia dengar Kim Siih sedang berkata, Nah, pergilah sekarang selanjutnya jangan engkau bikin onar lagi ke bimsan sini. Bila ketemu aku lagi, tentu aku tidak sungkan-sungkan lagi padamu. Pemuda itu melotot gusar sekejap pada Kim Siih, mendadak ia bersuit keras sekali, kedua ekor Kim O So An tadi lantas lari mendekati sekali memberi tanda, pemuda itu lantas menunggang ke atas cunggung seekor Kim O So An diantaranya sebagai kuda. Lalu dilarikan secepatnya ke depan dan menghilang dalam sekejap saja. Sedang Kim Siih termangu-mangu menyaksikan kepergian pemuda itu, tiba-tiba pelingannya seperti dibisiki orang, Kim Siih, Ih, engkau tipis budi dan berhati palsu tapi berani berlagak manusia baik-baik. Hektometer, tidak kenal malu sejak kini, permusuhan kita sudahlah terjadi dengan pasti. Itulah suaranya pemuda baju hitam itu dengan ilmu mengirimkan gelombang suara. Dari kata-katanya itu, agaknya pemuda itu sebabnya dendam pada Kim Siih adalah karena penasaran bagi kematiannya Le Senglem. Karena itulah, meski Siih tidak mau melukainya, namun dia tetap memandang Siih sebagai musuh. Siih menjadi muram, pikirnya, demi Senglem, selama hidup aku tidak menikah lagi siapa duga di mata orang luar aku masih tetap dipandang sebagai seorang yang tidak kenal kebajikan, ia menjadi heran pula mengapa pemuda baju hitam ini sedemikian dendam padanya. Apa benar-benar dia ada hubungan rapat dengan Le Senglem? Tapi yang sudah jelas adalah seluruh anggota keluarganya Le Senglem sudah mati semua dari mana mendadak bisa muncul seorang sanak keluarganya lagi? Dalam pada itu suara seruan Kang Lem terdengar pula dan baru sekarang Siih sempat menyahutnya. Tidak lama, Kang Lem, Kok Chihoa, Lok Engho dan lain-lain tampak berlari mendatangi. Melihat Kok Chihoa, dalam benak Kim Siih tiba-tiba terbayang pula wajahnya Le Senglem yang seakan-akan sedang mengejek padanya. Entah mengapa, Siih merasa malu diri, seakan-akan dirinya memang berdosa terhadap gadis itu. Kim Tai Hiap apakah engkau ketemukan kedua binatang aneh itu terdengar Engho lantas menanya. Dari jauh kami seperti mendengar suara pertempuran di sini? Ya, kedua Kim Osoan itu ternyata memang benar kenalanku yang dulu. Bahkan aku sudah bertemu dengan majikan mereka, sahut Siih sesudah tenangkan diri. Siapakah orang itu tanya Chihoa cepat. Siih menggelengkan kepala mengunjuk rasa tidak mengerti, katanya, orang itu adalah tokoh Tian Mokau. Dia kenal padaku, tapi aku tidak kenal dia. Tapi dia sudah kukalahkan, selanjutnya dia tak akan datang ke sini lagi. Mendengar keterangan itu, Engho, Engkiat dan lain-lain menjadi lega. Hanya kok Chihoa yang merasa sikap Kim Siih tadi agak aneh, diam-diam ia merasa sedih. Biarlah besok juga aku bersama Kang Lam pergi ke Cileisan mereka, kata Kim Siih kemudian. Mengapa tergesa-gesa sungguh aku ingin kalian bisa tinggal beberapa hari lagi di sini, ujar Chihoa. Tapi ia segera berkata pula dengan tertawa, tapi, ya, Kang Lam yang kehilangan puteranya tentu kebuakan setengah mati. Maka aku pun tidak berani menahan kalian. Biarlah kelakalau kalian sudah berhasil menyelamatkan anak itu, kita masih bisa bicara lagi lebih jauh. Kemudian Engkiat lantas memberitahu, Tia Soeheng baru saja kembali dari pemeriksaannya ke sekitar Yong Bi Mausana. Banyak bangkai harimau yang mereka temukan, tapi tengkorak harimau-harimau itu sudah kosong, otak dan jerohannya sudah hilang semua. Menurut dugaan, tidak mungkin kedua ekor kemosoan itu dapat makan sekian banyaknya pula rumput beracun untuk menjebak binatang. Yang biasa ditanam para pemburu di pegunungan ini ternyata juga sudah diambil orang semua. Maka bukan mustahil bahwa orang itu sengaja hendak mengambil rumput obat itu beserta otak harimau dan sebagainya untuk ramuan obat racun apa-apa. Dan kini Kim Tai Hyap mengetahui bahwa orang itu adalah tokoh Tian Mo Kau. Maka dugaan tadi menjadi lebih dekat lagi. Tian Mo Kau memang biasa mencelakai orang dengan racun ujar lo Eng Ho. Kim Tai Hyap kepergianmu ke Cileisan nanti, mumpung kekuatan mereka masih belum seberapa, hendaklah engkau sapu bersih saja seluruhnya. Sih memikir sejenak lalu katanya, biarlah nanti aku akan melihat gelagatnya dulu sesudah sampai di Cileisan. Namun Kok Chi Ho Alantes berkata, benar, meski Tian Mo Kau tergolong kaum hitam, tapi betapapun juga belum kentara berbuat kejahatan yang menyolok dan belum waktunya untuk dibasmi. Biarlah kita melihat dulu bagaimana tindak tanduk mereka selanjutnya. Mendengar Seng Ketua sudah bicara begitu, terpaksa lo Eng Ho tidak enak untuk buka suara pula. Diam-diam Kim Si Ih memuji juga atas kebijaksanaan Kok Chi Ho A yang bisa berpikir panjang itu. Meski Kim Si Ih tidak suka kepada Tian Mo Kau, tapi juga tiada rasa benci yang istimewa. Meski dia tidak percaya pendirian Tian Mo Kau itu adalah cita-cita tinggalan Lei Seng Lem, tapi ia tidak dapat meragukan hubungan apa-apa di antara tokoh-tokoh Tian Mo Kau itu dengan Lei Seng Lem. Maka esok paginya Kim Si Ih dan Kang Lem lantas mohon diri untuk berangkat. Kok Chi Ho A sendiri menghantar mereka keluar kuil? Kata Kim Si Ih, perjalananku ini kalau lancar. Hasilnya dan dapat mencari kembali anaknya Kang Lem, tentu aku akan mengirim kabar padamu dengan perantaraan anggota Kepang. Habis itu kami beramai akan datang kemari untuk membantu engkau memecahkan rahasia asal lusul Tiong Lian. Cuma mungkin akan makan tempo agak lama. Boleh jadi setengah tahun lagi baru kita bisa berjumpa pula. Biarpun jauh di mata, asal dekat di hati. Perpisahan cuma setengah tahun saja, buat apa mesti kita sesalkan demikian sahut Chi Ho A. Si Ih, setelah bertemu lagi kali ini, aku merasa engkau sudah banyak lebih masak daripada dulu. Maka aku sangat lega. Cuma aku masih ada beberapa kata yang ingin ku bicarakan padamu. Aku justru inginkan nasihatmu dalam perpisahan ini, sahut Si H dengan tertawa. Si Ih, apa yang sedang engkau pikirkan saat ini tiba-tiba Chi Ho A bertanya. Karuan Si Ih tertegun, tapi segera jawabnya, kuharap semoga engkau melupakan apa yang telah lalu dan lebih banyak memikirkan apa yang akan datang. Bagus jika begitu, ujar Chi Ho A tertawa. Kuharap semoga engkau melupakan ialah kera bagaimana nanti harus menolong anaknya Kang Lem. Wajah Si Ih menjadi merah. Baru sekarang ia paham apa maksud Chi Ho A sebenarnya semalam ia tak bisa pulas justru karena memikirkan leseng lem di masa lalu. Maka apa yang dikatakan kok Chi Ho A barusan, boleh dikata tepat sekali telah membongkar rahasia hatinya. Chi Ho A menengadah, lalu katanya pula, lihatlah gumpalan awan di langit itu tadi diseng surya tertutup oleh awan dan cuaca mendung. Tapi kini awan mendung itu sudah berlalu. Cuaca sudah terang kembali sekalipun awan mendung dapat menghalangi sinar matahari, namun itu cuma untuk sementara saja, toh akhirnya tentu terbit terang maka semoga hatimu pun demikian halnya. Hai, hai apa yang kalian bicarakan selalu seperti mencang keriman saja, sama sekali aku tidak paham demikian Kang Lem menggembor. Namun si ih seperti tersadar oleh apa yang diucapkan kok Chi Ho A tadi, sahutnya, kata-kata emasmu ini akan kuingat selamanya. Terima kasih tapi apakah bayangan gelap dalam hati yang mirip awan mendung itu dapat lenyap begitu saja, ia sendiri pun sama sekali tidak tahu. Begitulah dengan perasaan Mas Gul Kim si ih turun dari bin San bersama Kang Lem. Tiga hari kemudian, tibalah mereka di kota Boan Leong Tin yang terletak di sebelah barat Shilai San. Disitulah Ki Hao Hao berjanji akan bertemu dengan Kang Lem. Kim Tai Hiap, kita telah datang sehari lebih siangan, kata Kang Lem dengan tertawa. Waktu berpisah dengan aku, Ki To Aku berjanji untuk bertemu di sini sepuluh hari lagi. Dan kini baru hari ke-9 tahu begitu, kita lebih baik tinggal sehari lagi di bin San saja. Karena urusanku, pertemuanmu dengan Kok Li Hiap dalam waktu singkat harus berpisah lagi. Ah, lambat atau cepat toh kita harus datang ke sini dan datang lebih cepat lebih baik daripada datang terlambat, ujar si ih. Bukan mustahil Ki To Aku Mu itu kini sudah kembali dari Shilai San. Boan Leong Tin itu tidak besar, sesudah mengelilingi kota itu, cuaca sudah mulai gelap. Maka berkatalah Kim Si Ih, apabila Ki Hao Hang berada di kota ini, tentu dia akan datang. Mencari kita. Tampaknya dia belum lagi kembali. Biarlah kita sementara menginap semalam di sini. Apabila besok pagi dia belum muncul, kita lantas pergi ke Shilai San. Begitulah mereka lantas menginap di hotel satu-satunya di kota itu oleh karena terlalu lelah, sehabis makan terus saja Kang Lam tertidur. Sebaliknya Kim Si Ih yang masih masgul itu tidak dapat pulas sampai tengah malam, mendadak ada suara orang mengetuk pintu. Cepat Kang Lam terjaga bangun dan berseru, Hi, Ki To Aku yang telah datang. Diam-diam Si Ih merasa heran, sebab dari suara tindakan orang di luar itu, kedengarannya tidak terdiri dari seorang saja. Segera Kang Lam melompat turun untuk membukakan pintu. Maka tertampaklah dua orang memayang Ki Hao Hang sudah berada di depan pintu situ. Sedang Kang Lam terperanjat, terdengar Ki Hao Hang sudah berseru dengan suara parau. Kim Tai Hiap kiranya memang benar engkau sudah datang. Aku menjadi lega atas kedatanganmu ini dan bolahlah kalian pergi saja. Ucapan terakhir itu ditujukan kepada dua orang yang memayangnya itu. Pada badan Ki Hao Hang tiada noda darah juga tiada tanda-tanda terluka. Tapi dari suaranya yang parau dan berat itu, terang tenaga ia lemah dan terluka parah. Waktu Kang Lam memperhatikan lebih lanjut, kiranya kedua orang yang memayang Ki Hao Hang itu adalah murid-muridnya, yaitu orang-orang yang pernah menyamar sebagai prajurit di kota Sinan ketika Ki Hao Hang menggunakan tipu sebagai perwira untuk merampas harta pusaka yang dibawa Bun Kong Chu. Dalam pada itu, kedua orang itu lantas bertindak pergi dengan tergesa-gesa. Melihat keadaan Ki Hao Hang itu, mau tak mau Kim Si Ih menjadi ragu-ragu, pikirnya, musuh lihai macam apakah yang telah dia temukan harus diketahui bahwa sebabnya Ki Hao Hang lekas-lekas suruh kedua muridnya pergi, terang adalah khawatir kalau musuh menguntit ke situ dan Kim Si Ih akan repot melindungi orang banyak sebagai seorang kawakan Kang O, dengan sendirinya Si Ih paham akan maksud Ki Hao Hang itu. Dalam pada itu, tubuh Ki Hao Hang sudah agak kesempoyongan. Belum lagi dia bisa ajak bicara pada Kang Lem, hampir-hampir ia jatuh terduduk. Lekas-lekas Kang Lem dan Kim Si Ih memeganginya dan merebahkannya ke atas ranjang. Ketika Si Ih memeriksa nadi Ki Hao Hang dan terasa denyuknya lemah, Kim Si Ih menjadi khawatir. Dimanakah letak luka sebenarnya tanya Kang Lem cepat? Kim Si Ih tidak menjawab, tapi ia baliki tubuh Ki Hao Hang dan cepat merobek bajunya, maka tampaklah dengan jelas di tengah punggung Ki Hao Hang terdapat suatu bekas tapak tangan yang terang. Kang Lem terkejut, sebaliknya Kim Si Ih menjadi gusar, teriaknya, kiranya adalah perbuatan keparat itu lagi. Siapa? Tanya Kang Lem. Siapa lagi yang mampu melukai Ki To Ako hingga sedemikian rupa sahut Kim Si Ih. Iyalah bun tocu itu Ki To Ako telah terkena hiat Jin In, semacam ilmu tunggalnya yang lihai. Segera Kim Si Ih menggunakan kedua tangannya menahan kencang di atas cunggung Ki Hao Hang ia gunakan lewekang sendiri yang tinggi untuk membantu menyembuhkan luka. Kawan itu, betapa tingginya lewekang Kim Si Ih saat itu boleh dikata selisih tidak jauh dengan Teng Hiao Lan dari Tian San. Maka terasalah oleh Ki Hao Hang ada semacam hawa hangat mengalir ke seluruh tubuhnya dengan nyaman sekali. Tidak terlalu lama, darah yang tadinya membeku itu lantas dicairkan. Meski badannya masih sakit, namun sudah jauh lebih segar. Ki Hao Hang sendiri membawa juga si Yao Ho Antan, semacam pil mujijat buatan Xiao Lim Si yang dulu dia curi bersama-sama dengan kitab Cusaka berbagai golongan itu setelah semangatnya agak pulih, segera ia suruh Kang Lem mengambilkan obat itu dalam bajunya dan memakannya tiga butir. Khasiat Xiao Ho Antan itu adalah memulihkan semangat dan menambah tenaga. Ditambah lagi Ki Hao Hang mendapat bantuan lewekang dari Kim Si Ih, maka tiada satu jam kesehatannya sudah pulih seperti sedia kalah. Maka ia pun dapat menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi Chi Lai San. Baru malam kemarin dulu aku datang ke Chi Lai San sana, demikian tutur Ki Hao Hang. Dahulu aku pernah diundang Tian Mo Kau Chu sudah pernah satu kali aku mengunjungi pegunungan itu cuma waktu itu kedua mataku ditutup dengan kain. Namun bagiku yang sudah biasa melakukan pekerjaan di waktu malam, maka jalanan di situ diam-diam sudah kuingat dengan baik. Namun demikian aku juga mesti mencari kian kemari dan dengan susah payah akhirnya dapat juga aku mencapai sarang mereka. Tatkala itu sudah lewat tengah malam. Sarang Tian Mo Kau itu tidak terhitung besar, tapi juga ada ratusan rumah. Aku mengelilingi sarang mereka itu hingga Fajar meningsing, tapi hasilnya nihil. Keponakan ku yang ku cari tidak ketemu, bahkan bayangan Tian Mo Kau Chu itu pun tidak kelihatan cuma, menurut kebiasaan pencuri, lebih dulu harus menghapalkan jalan dulu sebelum menggerayangi sasaran yang dituju. Maka waktu semalam itu juga tidak terbuang percuma, paling tidak aku sudah hafal benar tempatnya siangnya aku bersembunyi di lareng gunung, malamnya kau pergi ke sana lagi. Dan sekali ini usahaku ternyata tidak sia-sia. Siapa yang engkau temukan tanya Kang Lam tidak sabar lagi. Ketemu Tian Mo Kau Chu sendiri, Sahut Ki Hau Hong. Rupanya ia baru pulang dari kepergiannya. Aku bersembunyi di atas pohon di luar jendelanya dan mendengar dia sedang menanya seorang pelayannya, selama beberapa hari ini, apakah bocah itu tidak nakal? Pelayan itu menjawab, bocah itu terhitung alim juga, selama ini tidak krewal dan tidak nakal. Malahan terus melatih ilmu yang engkau wajarkan padanya. Dengan tertawa Tian Mo Kau Chu itu berbicara lagi, Hek Tometer, anak itu memang mengenangkan jauh berbeda dengan ayahnya yang ceriwis, malahan anak ini sangat pendiam. Waktu datang mula-mula masih ribut-ribut mencari ayah bundanya. Tapi lambat laun menjadi biasa juga tinggal di sini, cuma sayang aku tak bisa menahan dia di sini selamanya. Lambat atau cepat tentu juga akan dikembalikan kepada ayahnya. Hahaha, adik cilik, tampaknya iblis wanita itu ternyata sangat suka pada putramu. Kang Lem tertawa senang, sahutnya, emangnya, bukanlah aku memuji anak sendiri, tapi bocah itu memang sangat pintar siapapun tentu senang bila melihatnya. Dan juga dia cukup cerdik, ketika dia tahu tiada gunanya ribut-ribut, ia menjadi pendiam dan tinggal di sana. Hek Tometer, lalu bagaimana? Apa benar-benar iblis wanita itu rela mengembalikan anak itu padaku? Hal ini aku menjadi agak keragu-ragu. Aku sendiri waktu itu pun tidak percaya, kata Hiao Hong. Maka terdengar dayang itu lagi menanya pula jikalau kau cu suka pada anak itu, mengapa tidak tahan dia di sini saja? Masa kau cu mesti takut kepada Kang Lem si dogol itu? Tapi Tian Mo Kau Cu itu menjawab, kau tidak tahu bahwa Kang Lem itu mempunyai sandaran di belakangnya. Ya, yang kau maksudkan itu tentulah Kim Si Ih bukan? Katanya sudah lama dia menghilang. Ada yang bilang dia sudah mati di luar lautan. Tapi Tian Mo Kau Cu itu berkata, tidak, dia tidak mati tapi sudah kembali kini. Kepergianku ke Binsan kali ini justru dikalahkan olehnya. Lalu dayang itu berkata pula, kemarin dulu waktu lehu kau cu kembali, demi mendengar kau cu sudah berangkat ke Binsan, tanpa mengasuh buru-buru beliau lantas berangkat lagi. Boleh jadi beliau juga menyusul ke Binsan sana. Aku belum bertemu dengan dia, sahutian Mo Kau Cu. Cuma menurut pendapatku, biarpun lehu kau cu dibantu oleh kedua ekor Kim Ho San juga belum tentu sanggup melawan Kim Si Ih sebab itulah menurut pendapatku, aku ingin menyelesaikan urusan ini dengan baik, aku menaksir Kim Si Ih pasti akan datang kemari bersama Kang Lem dan nanti aku akan kembalikan anak itu kepada mereka, tapi dengan syarat Kim Si Ih harus bersumpah bahwa selanjutnya dia tak akan ikut campur urusan Tian Mo Kau kita, andaikan dia tidak mau membantu usaha kita. Maka ada yang itu menanya, dari mana kau cu akan tahu Kim Si Ih bakal menerima syaratmu ini? Jawab Tian Mo Kau Cu itu, hubungannya dengan Kang Lem bagai saudara saja. Anak itu adalah baka muridnya pula, tentu dia akan menurut. Apalagi ada hubungannya dengan Lei Chosu kita. Mendengar kata-kata terakhir itu, hati Kim Si Ih tergoncang, pikirnya diam-diam, ternyata pemuda baju hitam itu memang benar si Lei. Bahkan adalah hubungan kau cu dalam Tian Mo Kau. Aneh juga, bukankah seluruh anggota keluarga Lei sudah lama mati semua? Dari mana mendadak bisa muncul pemuda si Lei itu? Berbeda dengan Kim Si Ih, sebaliknya Kang Lem bergirang, katanya, ah, kiranya begitu titik jadi diajari pada Kim Tai Hiap makanya bersedia mengembalikan anakku. Hal ini lebih baik. Memangnya aku tiada punya dendam apa-apa dengan mereka baik dulu maupun sekarang. Peduli apa tentang Tian Mo Kau segala, asal dia kembalikan puteraku, persoalan ini pun akan kuanggap selesai. Engkau jangan buru-buru senang dulu, cerita ini masih ada lanjutannya lagi, kata Hiao Hong. Hi, ada perubahan apa lagi? Tanya Kang Lem. Sesudah Tian Mo Kau Chu itu menceritakan sekedarnya pengalamannya dari Bin San, lalu ia perintahkan dayangnya pergi melihat keponakanku itu kalau sudah tidur, supaya jangan dibangunkan tapi perlahan-lahan membawanya keluar. Katanya pula, sebabnya dahulu aku suruh kalian menculik anak itu justru karena sudah menduga bakal terjadi seperti hari ini, maka aku sudah siapkan tindakan ini lebih dahulu. Dan selagi aku bermaksud menguntik dayang itu untuk kemudian menggondol lari keponakanku, pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar Tian Mo Kau Chu telah berteriak, Aha, Kim Si Ih selamat datang aku justru sedang menantikan kunjunganmu ini. Apa katanya? Kim Tai Hiap datang ke sana? Ah, barangkali dah melihat momok seru Kang Lem bingung, sebab sudah terang selama itu Kim Si Ih selalu berdampingan dengan dirinya. Ya, waktu itu aku pun sangat terkejut dan mengira benar-benar Kim Tai Hiap sudah tiba, sahut Hiau Hong. Tapi syukurlah sebelum aku menampakkan diri, kulihat orang yang dipanggil sebagai Kim Si Ih oleh Tian Mo Kau Chu itu telah melompat masuk ke situ melalui jendela orang itu memakai kedok kulit manusia, tapi sekali lihat aku lantas tahu pasti bukan Kim Tai Hiap sendiri. Aha, tahulah aku siapa orang itu dia pasti adalah Bun To Chu Seru Kang Lem tiba-tiba. Tempo hari waktu mula-mula ia muncul di Bin San dan menempur Tian Mo Kau Chu itu, sampai aku pun menyangkanya sebagai Kim Tai Hiap. Kemudian Ki Hao Hong melanjutkan ceritanya pula, mendengar Tian Mo Kau Chu memanggilnya sebagai Kim Tai Hiap. Orang itu tidak menyahut juga tidak menyangkal, tapi cuma tersenyum saja dan berkata, aku tahu kau sedang menantikan aku, makanya aku lantas datang. Tanya Tian Mo Kau Chu, dan apa maksud kedatanganmu? Orang itu tertawa, berbalik ia menanya malah, dan engkau sangka apa maksud kedatanganku? Tian Mo Kau Chu menjadi kurang senang, katanya sambil berbangkit, tak perlu kau menteka teki, marilah kita bicara belak-belakan. Apabila kau suka jalan damai, aku boleh kembalikan anaknya Kang Lam padamu, selanjutnya engkau jangan campur urusanku dan aku tak akan peduli urusanmu. Tapi kalau engkau tetap memusuhi kami, terpaksa aku lawan engkau mati-matian dan anak itu pun jangan kau harap bisa hidup. Orang itu terbahak-bahak, katanya, Kau Chu, ucapanmu ini ternyata salah alamat. Aku justru tidak peduli, apakah anaknya Kang Lam bakal hidup atau mampus peduli apa dia dengan. Aku? Tian Mo Kau Chu melengat, katanya, Hi, kedatanganmu ini bukan untuk anaknya Kang Lam. Lalu untuk apa? Dengan tertawa penuh arti orang itu menjawab, aku ingin berkenalan dengan engkau. Sudah tentu Tian Mo Kau Chu menjadi haran. Namun orang itu telah berkata pula dengan tertawa, engkau adalah wanita paling cantik yang pernah kulihat selama hidup, pula seorang pahlawan wanita yang gagah berani. Sungguh aku menyesal tempoh hari telah bergebrak dengan kau, maka sekarang sengaja datang buat minta maaf padamu. Pada umumnya, manusia yang manapun paling suka kalau dipuji dan disanjung. Meski datangnya pujian orang itu jauh di luar dugaan Tian Mo Kau Chu, namun sikapnya menjadi banyak lebih ramah. Maka orang itu lantas berkata lagi, bukan saja aku ingin minta maaf padamu, bahkan aku mohon engkau suka menerima aku sebagai anggota. Karuan kejut Tian Mo Kau Chu itu susah dilukiskan, tiba-tiba ia menjeleng kepala dan berkata, Kim Si Ih, apakah kau sengaja datang hendak mempermainkan aku? Mengapa engkau berkata demikian? Engkau tahu tidak Chosu yang kupuja itu siapa? Sampai di sini barulah orang itu memperlihatkan siapa dirinya. Dengan sungguh-sungguh ia menanya, engkau mengira aku ini siapa? Sudah tentu Tian Mo Kau Chu semakin bingung. Menyusul ia pun menanya, siapa engkau mendadak orang itu melepaskan kedoknya dan berkata, mungkin engkau belum pernah melihat Kim Si Ih, tapi sedikitnya engkau tentu sudah pernah mendengar orang membericarakan tentang wajahnya. Maka berteriaklah Tian Mo Kau Chu, Hi, engkau bukan Kim Si Ih. Habis ya, siapa engkau? Dengan tertawa orang itu menyahut, aku Sibun bernama Ting Bik, adalah tocuk pulau tak bernama di Lautan Selatan. Kim Si Ih bermusuhan dengan aku, engkau percaya tidak? Sudah tentu Tian Mo Kau Chu itu masih ragu-ragu, katanya kemudian, berdasarkan ilmu silatmu yang tinggi ini, mengapa engkau sudi menjadi anak murid agama kami? Dengan sendirinya aku masih sangsi orang itu menghela nafas, katanya, Ai, belum juga engkau paham akan maksud kedatanganku sebabnya ialah aku kesengsem kepadamu biarpun aku mesti menjadi hambamu, Aku pun rela baiklah, jika engkau masih tetap tidak percaya, biarlah sekarang juga aku mengaturkan dulu sesuatu sumbangan perkenalan saat itu aku sendiri mendekam di atas pohon dan mengikuti percakapan itu dengan terheran-heran dan mendadak juga orang itu terus melontarkan sekali pukulan keluar jendela. Aiya, kenapa engkau tidak berjaga-jaga sebelumnya seru Kang Lem? Nyata ia sudah menduga bahwa Bun Tocu itu mendadak lantas menyerang Ki Hau Hong. Tempatku sembunyi itu adalah pohon yang tinggi dan lebat. Aku tidak menduga bahwa begitu datang dia sudah mengetahui jejakku dan lebih-lebih tidak menyangka bahwa ilmu pukulannya itu begitu hebat, demikian kata Hau Hong. Dan sesudah minum seceguk kemudian sambungnya, pukulannya itu memang sangat lihai dan membawa suara gemeruh seketika daun pohon bertebaran, sampai dahan pohon ikut tergoncang. Dan barulah Tian Mo Kau Chu itu mengetahui adanya diriku. Katanya dengan tertawa dingini hektometer, Ki Hau Hong, sungguh tidak kecilnya limu ternyata kau telah lupa pada peringatanku dan sengaja menghantar kematian kesini tapi Bun Tocu itu lantas berkata, cuma seorang keroco begini, tidak perlu kau cu turun tangan sendiri, serahkan saja padaku. Hektometer, keparat itu benar-benar terlalu memandang enteng padaku. Meski aku bukan tandingannya, tapi juga tidak nanti tertangkap olehnya. Beruntun ia melontarkan tiga kali dik. Hong Chiang baru dapat mendesak aku ke tanah. Penaga pukulannya itu makin lama makin kuat, namun aku pun melawannya dengan sepenuh tenaga. Ketika pukulan ketiga dia lontarkan, aku lantas pinjam daya serangannya itu untuk melompat turun, terus melayang keluar dari padar tembok rumah itu. Keng Lem menjadi senang, pujinya, Ki To Ako, sungguh hebat engkau ini sudah sambut tiga kali serangannya toh masih sanggup mengeluarkan ginkangmu yang hebat. Soalnya aku terpaksa, maka aku harus berusaha sekuatnya, padahal waktu itu tenaga murniku sudah terganggu, tutur Hiau Hong. Keparat itu sungguh niyai, mungkin ia pun sudah melihat aku terluka, maka cepat ia terus mengudak. Aku menaksir kalau lari terus pasti akhirnya akan disusul olehnya. Terpaksa, sekali lagi aku mengadu jiwa dengan dia. Mendada aku adu sekali pukulan lagi dengan dia. Aku terkena dia punya hiat J.U.L.N., sebaliknya ia pun kena gempuran Siu Lo Im Set Keng sekali. Kau punya Siu Lo Im Set Keng sudah terlatih sampai tingkatan ketujuh, meski tidak dapat merobohkan dia, tapi hantaman itu sudah cukup dirasakan olehnya, Ujar Si dengan tertawa. Agaknya sesudah terkena pukulanmu itu, ia perlu mengatur napas dan mengumpulkan tenaga dulu, makanya tidak mengudak padamu lagi. Memang tepat dugaanmu, Sahut Hiau Hang tertawa apabila keparat itu tidak hiraukan sedikit lukanya itu dan tetap menguber, tentu celakalah aku. Agaknya dia sayang membuang tenaga terlalu banyak, terpaksa menyaksikan aku lolos begitu saja. Untung juga sebelumnya aku sudah atur dua muridku untuk menunggu di kota ini. Bahkan malam ini juga mereka telah melihat kalian. Apabila kedatangan kalian terlambat, sekalipun aku mempunyai Siu Ho Antan juga mungkin tidak tahan sampai sekarang. Aha, untung juga kami tiba di sini sehari lebih siangan. Kalau tidak tentu akan menyusahkan kita aku, ujar Kang Lem sambil melelet lidah. Kim Si Ih memikir seenak kemudian ia pun berkata, dengan tidak malu-malu bunting bik itu suka menghamba kepada Tian Mo Kau Chu, dibalik itu pasti ada muslihatnya. Marilah besok malam juga kita pergi Cileisan lagi sekarang silahkan kita aku mengasuh saja dahulu. Sesudah minum Siu Ho Antan dan menjalankan ilmu sakti penyembuhan diri setelah tertirah sehari semalam, sampai malam hari kedua, tenaga Ki Hao Hang sudah pulih kembali seluruhnya. Maka dia sebagai penunjuk jalan lantas membawa serta Kim Si Ih dan Kang Lem berangkat ke Cileisan sebelum tengah malam mereka sudah sampai di pusat sarang Tian Mo Kau. Segera Kim Si Ih mengatur seperlunya, ia suruh Ki Hao Hang menjaga Kang Lem dan bersembunyi dulu di suatu tempat yang aman. Bila ada bahaya supaya lantas bersuara memanggil Si Ih sendiri lantas merayap sampai di luar jendela kamarnya Tian Mo Kau Chu. Malam itu bulan baru sabit, bintang-bintang jarang-jarang, tapi metukim Si Ih sangat jeli. Ia mengumpat di belakang sebuah batu di dekat jendela. Dari kedua bayangan yang tersorot di gorden jendela itu, segera dapat dikenalnya sebagai Bun To Chu dan Tian Mo Kau Chu. Terdengar Tian Mo Kau Chu sedang menanya dengan suara lembut, tindik, apakah lu kamu sudah baik? Ah, cuma siulo imset Kang si pencuri itu masa mampu mencelakai aku sudah lama baik. Demikian sahut Bun To Chu itu dengan tertawa. Jangankan cuma pencuri kerocok itu, biarpun empat ketua dari empat golongan besar bulim maju sekaligus juga akan tidak gentar. Cuma kita harus mencari suatu jalan untuk melayani Kim Si Ih. Asal kita dapat merobohkan dia, kita tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Bukankah kau pernah mengatakan Kim Si Ih juga agak jeli padamu tanya Tian Mo Kau Chu? Benar, kekuatanku dengan di akhir-akhir setali tiga uang, masing-masing saling jeli, sahut Bun To Chu. Jika begitu, engka sendiri juga jeli padanya. Sudah tentu Bun To Chu tahu kata-kata itu bernada mengolok-olok, namun dia masih menjawab dengan angkuh, memang, meski aku tidak sampai kalah, tapi untuk mematikan dia juga tidak dapat sebab itulah kita harus bersatu padu. Hektometer, sebab apakah dia tidak suka tukar pikiran ilmu silat dengan aku? Dia yang dikatakan itu terang maksudnya bukan Kim Si Ih, karuan Si Ih terkesiap sedang dipikir siapa si dia yang dimaksudkan itu, terdengar Tian Mo Kau Chu sudah berkata lagi, wataknya memang sangat aneh, segala apa dia hanya suka menurut padaku, tapi dalam hal ini pun ia tidak mau menurut. Bun To Chu tampak kurang senang, katanya, kita mempunyai tujuan dan kepentingan bersama, seharusnya tidak boleh saling mencurigai. Lagipula aku mempunyai ilmu tunggal sendiri, kalau tukar pikiran dengan dia juga ada fakdahnya baginya. Tanda petik. Aku pun pernah menasihatkan dia, tapi dia tetap tidak mau, apadai aku ujar Tian Mo Kau Chu. Aha, tahulah aku, tiba-tiba Bun To Chu tertawa dingin rupanya dia sirik karena aku berdekatan dengan engkau. Dia, hahaha, dia suka padamu. Nggak coba lo selatian Mo Kau Chu. Aku pandang dia sebagai adik kecil saja. Kau anggap dia sebagai adik, tapi kulihat dia justru tidak mau anggap engkau sebagai encinya, kata Bun To Chu dengan tertawa. Sampai di sini, tahulah Kim Si duduk perkaranya. Apa yang dimaksudkan dia itu kiranya adalah si pemuda baju hitam. Diam-diam Kim Si Ih gelipulah bahwa anak perempuan memang suka menjadi enci orang. Kok Chi Ho A juga menganggap dirinya sebagai adik? Padahal umur Tian Mo Kau Chu itu rasanya juga tidak lebih tua daripada si pemuda baju hitam itu. Mungkin karena melihat Tian Mo Kau Chu mulai aseran, cepat Bun To Chu membelokan pembicaraannya, katanya, baiklah, umpama dia tidak suka tukar pikiran dengan aku, tentu engkau sendiri dapat menerima permintaanku ini. Aku cuma ingin tahu sekedarnya isi pip-kip, kitab rahasia, itu, lalu bersama engkau melatih Tok Hyat Chiang, pukulan darah berbisa, dengan sumber racun dari Pek Tok Chin Kengmu itu. Sesudahnya aku lantas mencari Kim Si Ih untuk suatu pertarungan menentukan. Bicara tentang ilmu silat sebenarnya, aku harus mengangkat guru padamu, kata Tian Mo Kau Chu. Tapi Pek Tok Chin Keng adalah benda pusaka yang ku peroleh kembali. Dengan susah payah. Menurut aturan tidaklah boleh diperlihatkan kepada orang luar. Orang luar tidak boleh, kalau orang dalam tentunya boleh bukan. Kata Bun To Chu tiba-tiba dengan cengar-cengir. Apa maksudmu ini? Tanya Tian Mo Kau Chu. Cuma, tiba-tiba Bun To Chu memanggil nama kecil Tian Mo Kau Chu dengan nada yang mesra. Engkau adalah seorang cerdik, tentu kau cukup paham maksudku ini. Tian Mo Kau Chu mengikik tertawa, sahutnya, cobalah katakan, aku justru terlalu bodoh untuk memahami maksudmu. Cuma, untuk bicara terus terang, kedatanganku ini adalah karena aku kesengsem kepada kecantikan dan kepandayanmu, demikian kata Bun To Chu. Yang lebih penting lagi adalah kita sama-sama bermusuhan dengan Kim Si Ih oleh karena kita mempunyai tujuan yang sama, seharusnya kita bergabung menjadi satu. Cuma, apabila engkau menerima maksudku ini, aku rela menjadi hambamu yang paling setia dan akan melakukan segala perintahmu. Kembali Tian Mo Kau Chu terkikik-kikik, katanya jadi engkau ini sedang meminang diriku? Akan tetapi, aku belum lagi dapat mempercayai engkau. Lalu kera bagaimanakah baru engkau dapat mempercayai aku? Tanya Bun To Chu. Kata pribahasa, jalan jauh barulah betapa berharganya tenaga kuda, sesudah lama barulah dapat kenal hati manusia. Dan engkau baru saja dua hari berada di sini, dari mana aku bisa lantas mempercayai engkau begitu saja demikian sahutianmu Kau Chu. Apalagi urusan ini adalah soal pribadiku. Selama hidup, betapapun aku harus diberi sedikit waktu untuk memikirkannya. Jika begitu, berapa lama engkau akan pikir dulu? Harap engkau memberi suatu batas waktu padaku, Pinta Bun To Chu. Mana dapat aku menentukan batas waktunya sahut suatu? Aku harus mengujah dulu dirimu ini apabila dalam segala hal engkau benar-benar menurut keinginanku, mungkin tidak terlalu lama aku sudah dapat menerima permintaanmu. Tetapi bila tindak tandukmu ternyata tidak sesuai dengan ucapanmu, sudah tentu seratus tahun lagi juga tak akan berhasil. Sebagai seorang yang sudah kencang asam garamnya percintaan, diam-diam Kim Si Ih menjadi geli mendengar jawaban Tian Mo Kau Chu itu, pikirnya, orang ini benar-benar ketemu batunya sekali ini rupanya dia ingin menipu orangnya beserta kekayaannya, tapi Tian Mo Kau Chu ini telah menjawabnya dengan suatu akal mengulur waktu. Hahaha, ini benar-benar suatulah lucon akal mengakal, entah kelak siapa yang akan tertipu. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang yang cepat. Dengan marah-marah si pemuda baju hitam tampak melangkah masuk ke dalam tanpa mengetuk pintu. Diam-diam Kim Si Ih geli pula, Aha, pertunjukan selanjutnya tentu akan lebih menarik. Benar juga, segera terdengarlah suara pertengkaran mulut di dalam situ. Lebih dulu terdengar suara si pemuda baju hitam sedang berteriak, tengah malam buta untuk apa engkau datang ke kamar mciku ini? Kalau kau boleh datang, mengapa aku tidak boleh terdengar? Bun To Chu menjawab dengan tertawa dingin. Engkau ini macam apa, berani samaratakan dengan aku damprat si pemuda. Maka terdengar Tianmo Kau Chu menyela, Hock Sing, jangan kurang sopan kedatangan Bun Sian Sing ini adalah untuk merunding urusan besar dengan aku. Hektometer, dia bisa mempunyai urusan besar apa jengek si pemuda. Cuma, boleh juga katakan padanya, biar dia tahu, ujar Bun To Chu dengan berseri-seri. Ia menyangka Tianmo Kau Chu tentu akan menerangkan pada pemuda baju hitam itu tentang lamarannya kepada Tianmo Kau Chu tadi. Di luar dugaan Tianmo Kau Chu justru berkata, Hock Sing, kedatangan Bun Sian Sing ini adalah untuk berunding dengan aku tentang kera bagaimana harus menghadapi Kim Si Ih. Huh, dia tidak berhasil menipu ilmu silatku, sekarang hendak coba-coba menipu engkau juga kata si pemuda dengan menjengek. Biarpun Bun To Chu itu sifatnya culas dan banyak tipu muslihatnya, kini tak tertahan juga menjadi marah, katanya, kau si bocah goblok dan sombong ini, aku sengaja saling tukar kepandayan dengan kau. Hal ini malah lebih menguntungkan engkau, masa kau sangka ilmu silatku malah lebih rendah darimu. Jika begitu, marilah kita coba bentak si pemuda dengan gusar. Berbareng terus saja ia melompat maju. Plak agaknya tangannya sudah beradu dengan tangan Bun To Chu. Kim Si Ih pikir ketiga tokoh lawan yang paling kuat itu kebetulan sedang berkumpul di sini, dua di antaranya sedang. Saling labrak pula. Kesempatan bagus ini jangan disiasiakan. Maka cepat ia menggunakan ilmu mengirim gelombang suara untuk membisiki Ki Hao Hong, Ki To Ako, kesempatan baik ini jangan disiasiakan, lekas engkau pergi menolong si Hyetian. Tapi karena si pemuda baju hitam itu pun mahir ilmu mengirim gelombang suara, maka ia pun dapat mendengar bisikan Kim Si Ih itu. Ia menjadi kaget, mendadak ia bersuit panjang lalu berteriak, awas, Kim Si Ih sudah datang. Dan baru saja Ki Hao Hong dan Kang Lam berlari keluar dari tempat sembunyi mereka, segera mereka kepergok dengan kedua ekor Kim Mo So An yang mendatangi karena mendengar suitan panggilan majikan mereka. Namun ketika mencium baunya Kim Si Ih yang sudah dikenalnya itu, binatang-binatang itu menjadi jinak segera ia berlari ke tempat Kim Si Ih. Mereka adalah kawanku, jangan kalian mengganggu mereka demikian pesan Si Ih kepada kedua ekor Kim Mo So An itu. Menurut juga kedua binatang itu, sama sekali mereka tidak merintangi Ki Hao Hong dan Kang Lam yang sedang lewat di samping mereka. Lalu berserulah Kim Si Ih dengan terbahak-bahak, hahaha, memang benarlah aku sudah datang nah, kalian berdua teruskan saja jangan berhenti, biar aku yang menjadi wasit. Aku paling adil, tanggung tidak memihak siapapun. Dalam pada itu si pemuda baju hitam sedang melontarkan pula pukulan yang lain tapi kena ditangkis lagi oleh ilmu hiat juin, tapak tangan berdarah, yang menjadi kemahiran bun tocu. Kontan pemuda itu tergentak mundur dengan baunya terasa pegal linung. Ia menjadi murka dan berteriak hendak merangsang maju lagi. Hai, sesudah menangkap Kim Si Ih nanti, aku pasti akan bikin perhitungan lagi padamu, seru si pemuda baju hitam. Wah, celaka, kenapa wasit yang hendak kalian labrak malah seru Kim Si Ih dengan tertawa. Sementara itu bun tocu dan si pemuda baju hitam yang bernama Lehoxing itu sudah menubruk maju. Meski mulutnya berkelakar dengan mereka, tapi dalam hati Kim Si Ih tidak berani memandang enteng kedua lawan itu. Dalam pada itu bun tocu sedang melontarkan pukulan hiat juin ke arahnya. Cepat si Ih acungkan jari tengahnya memapak tapak tangan orang. Di lain pihak si pemuda baju hitam juga sudah keluarkan sepasang giyok jio dan beruntun menutup ketujuh hiat su penting di tubuh Kim Si Ih. Betapapun pemuda itu benci pada bun tocu, tapi menghadapi musuh dari luar seperti Kim Si Ih, ia menjadi benar-benar bahu-membahu dengan dia mengeroyok musuh. Tian Mo Kau Chu menaksir kedua kawannya itu cukup kuat untuk menempur Kim Si Ih, segera ia memutar tubuh hendak pergi memburu Ki Hao Hong. Di luar dugaan, mendadak Kim Si Ih menggeserkan ke samping, dengan cepat luar biasa ia telah merintangi jalan lari orang, menyusul lengan bajunya mengebas, seketika Tian Mo Kau Chu dipaksa kembali ke tempatnya semula. Melihat itu, dengan gagah berani si pemuda baju hitam terus menerjang maju sambil mementak jangan melukai enciku kedua giyok jio-nya bekerja untuk menutup pula. Maafkan, aku akan menggunakan pokiam sekarang seru si Ih kemudian dan dengan cepat caiin pokiam, pedang. Pemotong awan, lantas dilolos ering, ketika pedangnya mementur sepasang giyok jio lawan, terbitlah suaranya ring menjerikan. Kedua macam senjata itu sama-sama benda mestika yang jarang terdapat, maka terlihatlah letikan api, tapi kedua-duanya sama-sama tidak rusak. Melihat giyok jio si pemuda sanggup menangkis pedang pusaka Kim Si Ih, seketika semangat Bun To Chu bertambah, serunya, bagus, marilah kita membagi tugas, engkau menahannya dari dekat aku menyerangnya dari jauh dengan serangan mematikan. Asal Kim Si Ih sudah kita jungkalkan, maka kita tiada tandingannya lagi di dunia ini. Hektometer, enak benar mesin hitungmu bekerja jengek Si Ih mendengkol. Marilah boleh coba-coba dulu mendadak ia gunakan Tian Lopo Hoat. Ia tinggalkan si pemuda baju hitam, segera pedangnya menusuk ke arah Bun To Chu. Pemuda itu pun cepat luar biasa, segera ia menyusul maju, namun tetap ia kalah cepat selangkah daripada Tian Lopo Hiat. Yang hebat itu bret, lengan baju Bun To Chu sudah terkupas sepotong oleh pedangnya Kim Si Ih. Tapi ilmu silat Bun To Chu juga sangat lihai, biarpun terancam pedang, tetap ia sempat melompat ke atas dengan gerakan Inglit Su Hoan, berjungkir balik di udara, meski harus korbankan sepotong lengan bajunya, namun dapatlah ia menyelamatkan diri dengan melayang pergi sejauh lebih dua tombak. Tapi juga berkat bantuan si pemuda yang keburu merintangi pedang Kim Si Ih dengan sepasang giyok jiyonya hingga Si Ih tidak sempat menyerangnya lebih jauh. Dan begitu tancap kaki kembali di tanah, ser, segera Bun To Chu melolos keluar seutas cambuk panjang cambuk itu kecil. Lembut sebesar sumpit, ujung cambuk penuh terdapat kaitan baja yang lembut. Biasanya selalu terlibat di pinggangnya sebagai ikat pinggang. Di waktu kepepet barulah dia lepaskan sebagai senjata yang ampuh. Terutama kaitan-kaitan halus yang terdapat di ujung cambuk itu adalah beracun asal terbeset sedikit kulit daging saja, begitu masuk ke darah racunnya, segera orangnya akan mati. Si Ih insyaf betapa lihainya Tok Leong Pian, cambuk naga berbisa, milik Bun To Chu itu. Meski dia sudah berhasil melatih ilmu duk yang tidak mempantar hadap racun apapun, namun bila keracunan, tentu juga akan mengganggu tenaganya. Maka ia mesti hati-hati untuk menjaga diri. Panjang cambuk Bun To Chu itu ada lebih dari setombak dengan senjatanya itu. Bun To Chu dapat memainkannya dalam jarak lingkaran 2-3 tombak jauhnya untuk menyerang musuh. Asal sedikit tubuhnya mendoyong, segera cambuknya bisa mencapai tubuhnya Kim Si Ih sebaliknya pedang pusaka Si Ih meski tajam, namun panjangnya cuma 1 meter kurang lebih, terang kurang menguntungkan. Diam-diam Si Ih berpikir, keparat ini benar-benar licik, kiranya dengan kera demikian mereka mengeroyok aku dari jauh dan dekat. Ia sendiri sudah terang berada dalam posisi yang paling selamat dan suruh si pemuda ini yang menjadi tamengnya. Memikir begitu, ia menjadi gemas pada Bun To Chu dan bermaksud akan menghajarnya biar tahu rasa. Tapi di bawah pimpinan Tian Mo Kau Chu, pemuda baju hitam itu telah bertempur mati-matian tanpa menghiraukan bahaya. Ia rela menjadi tamengnya Bun To Chu. Sebaliknya Kim Si Ih merasa sayang dan tidak tega untuk mencelakainya. Dengan demikian, Kim Si Ih menjadi susah melepaskan diri dari rangsakan si pemuda itu untuk menggempur Bun To Chu. Bun To Chu dan Lehok Sing itu masing-masing mempunyai ilmu silap tunggalnya sendiri-sendiri dan terhitung jago kelas 1 di kalangan bulem. Apabila Kim Si Ih menempur mereka satu lawan satu, tiada seorang pun di antara mereka yang mampu menahan sampai 50 jurus. Tapi kini mereka berdua telah main keroyoh hingga mau tak mau Kim Si Ih menjadi terdesak. Apalagi Bun To Chu itu sangat licik, ia hanya mengayun cambuknya yang panjang itu dari jauh. Kalau tidak kena, segera ia tarik kembali dan menunggu kesempatan untuk menyerang lagi, sama sekali ia tidak membiarkan cambuknya membentur pedangnya Kim Si Ih. Hektometer, sungguh kau tidak kenal malu, Bun Ting Bik sindir Kim Si Ih dengan menjengkol. Namun Bun To Chu itu malah terbahak-bahak sahutnya, orang berpikiran sempit bukan laki-laki, siapa tidak keji bukan jantan sejati Kim Si Ih, percumalah engkau berkeliaran dalam Kang Ong selama berpuluh tahun, tapi mengapa kedua kalimat umum itu tidak engkau ketahui? Sembari menyindir, cambuknya tetap tidak kendor, ia menyabet ke bagian kaki Kim Si Ih berbareng menambai pula sekali Bik Hong Chiang. Kim Si Ih menjadi gusar, kontan ia balas menghantam dari jauh sekali. Tenaga dalamnya jauh lebih kuat daripada Bun To Chu, maka sodokan tenaga itu telah membuat Bun To Chu agak tergoncang. Cuma sayang jaraknya agak jauh hingga tak dapat merobohkannya. Dan karena sedikit tayal itu, tahu-tahu pun tak Kim Si Ih kena diketok sekali oleh Giyok Jiyo si pemuda silah hingga terasa sakit juga meski Kim Si Ih sudah kebal. Kim Si Ih, tiba-tiba Bun To Chu berseru dengan tertawa. Hendaklah kau hemat tenaga sedikit, Jangan kau habiskan dulu sebentar masih ada yang lebih enak bagaimu. Cuma, persen dia saja beberapa macam MG yang berbisa. Tidak perlu buru-buru, sahutian mau kau cu. Biar ku pergi membereskan dulu itu Ki Hiau Hang. Habis berkata, terus saja ia hendak melangkah pergi. Di luar dugaan, mendadak terasa suatu tenaga maha kuat telah menariknya kembali. Kiranya Kim Si Ih telah menggunakan tenaga dalam yang maha sakti menariknya dari jauh hingga suatu tenaga tidak kelihatan seakan-akan dapat mencengkramnya dari dekat. Tiananmo kau cu menjadi murka, serunya, Kim Si Ih, apa barangkali kau sudah bosan hidup terus saja? Ia putar balik ikut mengerubut sekali tangannya mengayun, serangkum asap beracun lantas menyembur ke arah Kim Si Ih. Namun sekali menyebut, segera Kim Si Ih meniup asap beracun itu kejurusan Bun Tochoo. Tapi sebelumnya Bun Tochoo sudah menguluh obat penawar dalam mulutnya, maka ia tidak halangan apa-apa terkena asap itu. Sebaliknya Kim Si Ih telah menyedot sedikit asap itu hingga kepalanya rada pening, tapi sekali ia kerahkan tenaga dalamnya, hawa murni dalam tubuh terus berputar, hanya sekejap saja rasa pening dan sesak itu lantas silang sirna. Tiananmo kau cu cukup kenal lewekang Kim Si Ih yang lihai, sebenarnya ia ingin menunggu bila Kim Si Ih sudah lelah dikeroyok kedua kawannya, barulah dia maju untuk merobohkannya. Tapi karena Bun Tochoo terburu napsu ingin menang, pula ia sendiri dirintangi kepergiannya tadi, terpaksa ia ganti haluan dan mengeluarkan asap beracun untuk menyerang Kim Si Ih. Memangnya Yam Gityanmo kau cu itu macam-macam jenisnya, ada Tok Yan, asap beracun, Tok Bu, kabut beracun, Tok Chiam, jarum berbisa, Tok Chian, panah berbisa, dan lain-lain lagi. Tapi berkat ilmu sakti pelindung badannya, ditambah lagi Bik Hong Chi yang yang lihai, maka Kim Si Ih masih dapat melayani lawan itu sekuatnya. Namun di bawah keroyokan tiga jago kuat, betapapun Kim Si Ih merasa kewalahan juga akhirnya. Awas serangan bentak Si Ih mendadak. Sekonyong-konyong pedangnya bergerak cepat, sinar pedang yang melingkar kemiluan itu mendadak meluas keluar si pemuda baju hitam menjadi kaget, kalau sebelumnya Kim Si Ih tidak memperingatkan, hampir-hampir saja ia kena dikurung oleh sinar pedang itu. Kiranya itu adalah semacam ilmu pedang ciptaan Kim Si Ih sendiri yang bernama Tai Chiao Tian Kiam Hoat. Lihainya boleh dikata tidak kalah daripada Tai Sini Kiam Hoat dari Tian San Kiam Hoat sekali sudah dimainkan, sekeliling tubuh terlindung rapat di dalam sinar pedang yang tak tertembus angin. Dalam jarak lingkaran setombak jauhnya musuh juga susah untuk menancap kaki. Melihat betapa lihainya Kim Si Ih, mau tak mau bun tocu atau bunting bik itu menjadi juri, pikirnya, waktu dia mengunjungi pulau ku dulu, meski tak kala itu ilmu silatnya sudah sangat hebat, tapi toh belum seperti sekarang ini. Kenapa dalam jangka waktu singkat selama tiga tahun saja kemajuannya sudah begini pesat dan seakan-akan satu kali lipat lebih lihai dari dulu? Nyata bunting bik masih belum insyaf bahwa justru karena dikurung olehnya di dalam gua batu di pulaunya dahulu itu, Kim Si Ih telah berhasil menemukan ilam dari rahasia-rahasia ilmu silat yang paling lihai. Dahulu dalam beberapa kali pertarungan yang pernah dilakukan, Kim Si Ih tidak mengeluarkan seantara kepandainya untuk melabraknya. Tapi kini Kim Si Ih telah kerahkan sembilan bagian kemahirannya hingga Tianmo Kau Chu, Bun To Chu dan LHS bertiga hanya mampu menempurnya dari jarak jauh, dan begitu pun mereka masih merasakan betapa tajamnya sambaran angin pedang pusaka Kim Si Ih yang dingin itu Seuntung mereka juga tokoh-tokoh kelas lahir, biarpun Tianmo Kau Chu lebih lemah dibanding kedua kawannya, tapi ia dapat menggunakan MG beracun untuk menambal kekurangannya itu. Dari itu, untuk segera mengalahkan lawan-lawan tangguh itu, bagi Kim Si Ih juga tidaklah mudah. Maka sebegitu jauh keadaan masih tetap saling bertahan saja. Sedang memuncak pertarungan mereka, sekonyong-konyong terdengar suara suitan panjang sekali, Ki Hiau Hang telah muncul dengan menggendong seorang anak menyusul tampak Kang Lem mengikuti dari belakangnya. Dengan gembira Kang Lem lantas berteriak, Kim Tai Hiap lihatlah, muridmu sudah tertolong keluar sekarang kita lantas pulang saja atau lambrak mereka lebih dulu? Sudahlah, jangan membuat anak itu terkejut nanti, Marilah pulang saja sahut Kim Si Ih, berbareng ia pun putar pedangnya mendesak mundur si pemuda baju hitam. Kebetulan saat itu cambuk bunting bik sedang menyabet ke arahnya, dengan tertawa dingin Kim Si Ih berkata, memangnya aku ingin memberi rasa sedikit padamu. Berbareng itu, dengan cepat luar biasa tahu-tahu orangnya sudah menubruk bun tocu itu dan jari tengahnya terus. Mencintik ke depan hingga serangkum angin rajam menyamar ke arah musuh. Dalam keadaan kepepet, cambuk bun tocu itu menjadi ngawur permainannya. Tanpa ayal lagi pedang Kim Si Ih terus menabas, seret, tok lyong pian yang panjang itu terkutung menjadi dua. Menyusul Kim Si Ih lantas baliki tangannya untuk menampar muka bun tocu. Untung si pemuda baju hitam keburu menolongnya dengan menutup hang huyiat di punggung Si Ih dengan giyok jiyonya hingga bun tocu terhindar dari tempilingan itu. Ha, dia menghina engkau, tapi kau masih sudi membelanya mati-matian seru Si Ih dengan tertawa, berbareng pedangnya terus menangkis sepasang giyok jiyo si pemuda. Dan kesempatan itu telah digunakan bun tocu untuk melompat ke samping. Hektometer, aku tidak berkelahi untuk orang ini, tapi aku berjuang demi enci cuma. Emangnya kau sangka aku pun seperti kau yang tidak kenal budi kebaikan orang demikian si pemuda baju hitam telah menjengek. Kata-katanya ini daripada dianggap jawaban untuk Kim Si Ih, lebih tepat dikatakan sengaja diperdengarkan untuk Tian Mo Kau Chu itu. Kim Si Ih menjadi tersinggung dan merasa geli pula, pikirnya, eh, jadi bocah dogol yang masih hijau ini ternyata kesengsem kepada Tian Mo Kau Chu. Dalam pada itu Kang Hektian menjadi senang menyaksikan pertempuran itu, ia berseru gendongannya Ki Hiau Hong, engkau hebat benar, suhu aku sangat senang melihat engkau hajar mereka, sedikitpun aku tidak takut. Wah, masa orang berkelaik kau sangka orang main sunglap saja ujar Kang Lem dengan tertawa. Dan karena dia asyik mengoceh, ia menjadi tidak merasa bahwa beberapa dayangnya Tian Mo Kau Chu sudah mengubah sampai di sekitarnya. Nah, Hei Ji, sekarang kau juga saksikan permainan ayahmu ini seru Kang Lem. Dalam pada itu dua di antara dayang-dayang itu sudah lantas menubruk maju hendak mencengkram Kang Lem. Mendadak Kang Lem tekap kepalanya dengan kedua tangan sambil berlari-lari kian kemari dan berteriak-teriak, Wah, celakai pria dan wanita harus ada pembatasannya jangan kau pegang aku, jangan pegang-pegang. Maka terdengar suara red sekali, dayang sebelah kiri telah merobek sepotong baju dayang sisi kanan. Menyusu lantas terdengar pula suara jeritan, Dayang sebelah kanan juga telah betot secomot rambut dayang sebelah kiri. Kiranya Kang Lem telah menggunakan Tian Lopo Hoat yang baru saja dipelajarinya dari Kim Si Ih untuk mempermainkan kedua dayang itu hingga saling baku hantam sendiri. Karuan yang paling senang adalah Kang Hei Tian, ia tertawa cekokok akan geli. Sudahlah, Kang Lem, marilah pergi seru Si Ih tiba-tiba. Dan sekali tarik, segera ia membawa serta Kang Lem melompat keluar pagar tembok segera Ki Hiau Hong pun melayang keluar menyusul Seng Kawan. Melihat Kim Si Ih sudah bergabung dengan Ki Hiau Hong, sudah tentu Tian Mo Kau Chu bertiga tidak berani mengejar lagi. Sesudah turun sampai di kaki gunung Cile San, sementara itu hari sudah terang. Si Ih dan rombongannya lantas mengasuh sekedarnya di rimba rindang tepi jalan. Hei Ji, seru Kang Lem kepada putranya. Ketika di rumah setiap hari kau ribut ingin ayah carikan gurumu sekarang Seng Suhu sudah di sini, mengapa kau tidak lekas menjura? Bocah itu benar-benar pintar juga, terus saja ia berlutut dan berkata, banyak terima kasih atas pertolongan Suhu yang telah menyelamatkan aku dari sarang musuh. Biarlah Tecu menjura tiga kali lebih banyak kepadamu. Ia tahu kalau upacara mengangkat guru harus menjura sembilan kali, maka seluruhnya ia telah menjura dua belas kali sampai batok kepalanya merah bencut. Baiklah, karena timbul dari hatimu yang murni, aku pun tidak mencegah engkau, cuma ayahmu yang mungkin merasa menyesal, ujar Si Ih dengan tertawa. Hahaha, Kang Lem ikut tertawa. Anak ini jauh lebih beruntung daripada aku. Kalau aku dapat mengangkat seorang guru baik seperti ini, aku bersedia menjura seratus kali. Si Ih sangat sayang kepada Kang Hei Tian, segera ia menarik bangun bocah itu. Tapi mendadak ia tercengang sejenak seakan-akan melihat sesuatu apa atas diri anak itu. Tanyanya tiba-tiba, apakah Tian Mo Kau Chu itu pernah mengajarkan kepandayan apa-apa kepadamu? Maka Hei Tian menjawab, setiap malam wanita itu mengajarkan aku duduk bersilah dan suruh aku melapangkan dada untuk mengambil napas perlahan-lahan. Entah apakah itu termasuk sesuatu kepandayan atau tidak? Dan bagaimana rasanya sesudah kau lakukan tanya si Ih pula. Sehabis duduk bersilah begitu, semula perutku terasa panas bagai dibakar dan aku mandi keringat, demikian Hei Tian menjelaskan. Cuma sesudah berkeringat, aku menjadi segar rasanya. Aku merasa tenagaku jauh bertambah. Benda yang semula aku tidak kuat mengangkat, kini sudah dapat kuangkat dengan mudah. Kini Kang Lam sudah dapat melihat juga bahwa di antara kedua alis anaknya itu lapat-lapat bersemu warna hijau. Ia terkejut, cepat tanyanya, Kim Tai Hiap iblis wanita itu telah mengajarkan dasar melatih luwekang dari kalangan siap Hei. Apakah akan membahayakan diri anakku ini? Tidak berhalangan, sahut si Ih. Cuma care aku mengajarkan ya nanti terpaksa harus ganti rencana semula aku berharap dalam 10 tahun akan dapat memupuk dasar luwekangnya. Tapi kini mungkin cuma diperlukan 7 tahun saja. Aneh, jika begitu, bukankah bermanfaat malah kata Kang Lam heran. Boleh juga dikatakan demikian, sahut Kim si Ih samar-samar. Yang sudah terang, Tian Mo Kau Chu itu sangat sayang kepada anakmu ini. Oleh karena tidak paham rahasia apa yang terkandung di dalamnya, namun dari jawaban si Ih itu, Kang Lam menjadi lega. Padahal Kim si Ih justru merasa gegetun sekali. Kiranya maksud si Ih semula ialah ingin memulai ajarannya kepada Kang Hei Tian dengan luwekang dari aliran Jingpei. Apabila pondamenseng murid sudah kuat, barulah kemudian akan diberi ajaran ilmu silat yang paling bagus. Tapi kini sekali mulai harian lantas dicekoki dengan luwekang kalangan siapei. Kalau mesti suruh dia belajar kembali dari awal, untuk mana bocah itu harus cuci otak dan ganti otot untuk melenyapkan kepandayan siapei yang sudah dipelajarinya itu. Tapi karena usianya masih kecil daya tahan badannya tentu tidak seperti orang dewasa, kalau dipaksakan, mungkin akan merusak kesehatan bocah itu. Maka terpaksa Kim si Ih membiarkan apa adanya saja. Sebab untuk belajar silat, dapat juga dimulai dengan melatih luwekang dari siapei bahayanya, bila sudah mencapai puncaknya besar kemungkinan akan chow hawe e jip mo atau sesat nafas dan salah urat hingga melumpuhkan diri sendiri. Hal itu dahulu pernah dialami Kim si Ih sendiri. Baiknya sekarang si Ih sudah berhasil meyakinkan puncak ilmu silat dari golongan sia dan cing terhadap bahaya chow hawe e jip mo sudah bukan soal sulit baginya untuk mencegahnya. Dan oleh karena alas dasar latihan Kang Hei Tian ini semula sudah salah, maka di kemudian hari terpaksa harus mengalami banyak kerintangan yang berliku-liku dan pengalaman aneh namun akhirnya toh jadi juga seorang maha guru silat yang terkemuka. Begitulah maka Kim si Ih dan rombongannya lantas meneruskan perjalanan. Sesuai dengan rentianah semula, mereka akan menuju ke Soh Chiu untuk mentiari tantian Ih. Sepani yang dialat Kang Lem terus mengotiah dengan riang gembira. Sebaliknya Kim si Ih tampak lesu seperti menanggung pikiran apa-apa. Sesudah dialan setengah hari selagi Kang Lem hendak menanya namun tiba-tiba si Ih sudah membuka suara. Tempat ini sangat dekat dengan Pek Ko Ako, lembah beratus bunga, aku menjadi ingin berziarah ke makamnya leseng lem. Bolehlah kalian jalan lebih dulu, segera tentu aku akan menyusul. Meski di masa hidupnya leseng lem gadis itu tidak disukai oleh Kang Lem. Tapi demi kira si Ih, mau juga ia berserobahayang ke makam gadis itu. Maka ia pun menyalakan maksudnya itu. Baik juga, sahut si Ih pelahan. Orangnya sudah meninggal, apa yang terjadi dahulu, baik suka maupun duka biarlah dibuang jauh-jauh. Lebih banyak kawan yang berkunjung ke makamnya kalau dia tahu di alam baka, tentu dia pun akan senang. Waktu maghrib, sampailah mereka di Pek Ko Ako. Dari jauh sudah kelihatan tempat kuburan leseng lem. Kim si Ih menjadi pedih terkenang pada kejadian dahulu. Sesudah dekat tiba-tiba Ki Hiau Hang terkejut. Si Ih terus berteriak juga, hai perbuatan siapa itu, cepat ia berlari ke kuburan leseng lem dan tertampak batu nisan yang didirikannya dahulu itu sudah roboh. Bahkan tulisan di atas bongpai atau batu nisan itu pun sudah tak karuan macamnya. Dahulu Kim si Ih telah mengukir tulisan kuburan istri tercinta leseng lem di atas bongpai itu dan di pinggirnya terukir pula, persembahan Kim si Ih. Kini keempat huruf terukir itu sudah hilang sama sekali, bahkan kata-kata istri tercinta pada ukiran-ukiran tengah itu pun sudah diratakan orang hingga tak terbaca. Yang paling mengejutkan adalah di ujung kuburan yang menggunung itu ternyata sudah terbuka satu celah-celah dan peti mati di dalamnya sudah terbuka tutupnya isi peti mati pun sudah kosong. Kang lem dan Ki Hiau Hang tidak berani bicara menghadapi kejadian luar biasa itu sedang wajah Kim si Ih menjadi gelap dan beringas, ia termangu-mangu sedia nak kemudian. Mendadak berteriak sambil menangis, oh, seng lem perasaanku kepadamu, hanya engkau yang mengetahui nada detik sebelum engkau menghembuskan napas penghabisan. Tapi sayang engkau sekarang tak dapat bicara lagi bagiku dan kira bagaimana aku harus membela diri terhadap orang luar. Kang lem menjadi bingung, ingin membujuk si Ih meninggalkan kuburan, kuatir orang semakin berduka. Terpaksa ia biarkan menangis sepunsnya lewat sebentar, sesudah tangis Kim si Ih agak kreda barulah Kang lem dapat menghiburnya. Kim tai hiap urusanmu dengan nona lep para kawan tentu cukup paham duduknya perkara, pasti takkan ada orang yang akan menjelah kesalahanmu. Tidak, kau tidak tahu kau tidak tahu seru si Ih tiba-tiba dengan pedih? Biarlah aku akan menjelaskan padanya. Kang lem kaget, pikirnya, hiapakah pikiran Kim lai hiap menjadi gelap mendadak, kiranya disangkanya maksud kira si Ih hendak menjelaskan isi hatinya kepada leseng lem hal mana berarti si Ih akan membunuh diri untuk menie usul kekasihnya itu di alam bakar. Maka cepat Kang lem menarik lengan baju si Ih sambil berseru, jangan. Kim tai hiap jangan. Kenapa jangan? Aku harus pergi ke sana untuk bicara yang lebih jelas padanya barulah hatiku bisa merasa tenteram. Kalian boleh meneruskan perjalanan dahulu, aku akan pergi ke Chileisan lagi dalam waktu 1-2 hari aku pasti akan dapat menyusul kalian, demikian kata si Ih sambil mengipatkan pelahan lengan bajunya dan tinggal pergi. Kang lem tergentak jatuh oleh kebasan baju si Ih itu. Dan baru sekarang ia paham maksud Kim si Ih itu bukan hendak menemui leseng lem di akhirat, tapi ik dimaksudkan ialah si pemuda baju hitam di Chileisan itu. Cepat ia merangkak bangun dan berseru pula, Kim tai hiap kenapa engkau mesti mencari susah sendiri? Sudahlah. Kang lem, ujar Ki Hiau Hang. Selamanya kau tidak pernah mengalami hal-hal yang rakyat nyedihkan kau tidak paham perasaan seorang yang sedang dirundung rasa menyesal dan bendam. Pemuda baju hitam itu Chile mukanya rada mirip leseng lem pula maka Kim tai hiap telah menyaksikan dia adalah sanak keluarganya Lekoh Niu. Sekalipun benar adalah sanak keluarganya lantas mau apa kata Kang lem menggeleng kepala. Apakah kau belum dapat mengikuti kejadian ini tanya Hiau Hang? Menurut pendapatku tulisan di atas batu nisan ini tentu pemuda Chile itu yang menghilangkannya dan tulang jenazah Nonale tentu juga dia yang memindahkan. Meski kita menganggap Kim tai hiap sudah memenuhi kewajiban dan setia kepada Nonale tapi Kim tai hiap sendiri justru merasa berdosa padanya. Ditambah lagi pemuda Chile itu pun tidak bisa memaafkan padanya sudah tentu ia sangat sedih dan ingin sekali memelah diri dalam peristiwa yang mengenaskan itu. Kepandaian suhu begitu tinggi, mengapa tadi telah menangis? Tiba-tiba Kang Hietian bertanya. Kang lem menjadi tertawa oleh kepulosan bocah itu. Sahutnya, kau masih kecil. Kujelaskan persoalannya juga kau takkan paham. Tabiat Hietian ternyata sangat berbeda dengan seng ayah biasanya jarang bicara tapi teguh keinginannya apa yang dia ingin tahu. Ia harus bertanya sampai ada suatu. Jawaban memuaskari barulah mau sudah. Maka ia terus menanya lagi. Terpaksa Kang lem menyahuti, suhumu disebabkan oleh seorang wanita, wanita itu telah bikin susah padanya hingga dia berduka. Wah, kiranya wanita begitu menakutkan, elak aku tidak berani dekat-dekat dengan kaum wanita, demikian kata Hietian. Tak boleh juga disamaratakan, seperti aku dan ibumu, bukankah semuanya berjalan dengan baik ujar Kang lem dengan tertawa. Yaitu adalah rejekimu. Kang lem, kata Hiau Hang dengan tertawa juga. Baik sekarang kita berangkat saja di tengah suasana remang-remang begini, aku menjadi rada merinding berada kuburan bobrok seperti ini. Hah aku sangka hanya aku yang merasa jari kiranya kita. Aku juga takut pada arwah halusnya nona leseru Kang lem dengan tertawa. Sembari berkata, Hietian digendongnya lagi dan buru-buru meninggalkan Pek Hoa Kho itu. Agar nanti Kim Siih mudah mencari dan menyusul mereka, maka Ki Hiau Hang dan Kang lem menaruh kode-kode di sepanjang jalan, pula mereka memperlambat kakinya sehari cuma puluhan li mereka tempuh. Tiga hari kemudian, Kim Siih masih belum nampak menyusul. Sampai hari keempat, Kang lem menjadi khawatir sambil jalan berulang-ulang ia menoleh mengharapkan munculnya Kim Siih. Titik Kang lem, kata Hiau Hang. Tak perlu kau gopoh. Mungkin Kim Tai Hiap terhalang oleh urusan lain, tidak nanti dia meninggalkan kita. Aku justru khawatir terjadi urusan lainnya, sahut Kang lem. Dia menyalakan dalam satu-dua hari tentu akan menyusul kita tapi kini sudah hari keempat. Di depan sudah kelihatan Kota Yam Sia kesana lagi sudah masuk wilayah Kang Roh tapi dia masih belum kelihatan. Dapatkah disebabkan dia terluka apa-apa? Pasti tidak, ujar Hiau Hang. Biarpun dikeroyok Tbian Mo Kan Chu bertiga, paling tidak juga Kim Tai Hiap akan sama kuatnya menempur mereka. Aku justru tidak khawatir badannya terluka tapi khawatir kalau hatinya yang terluka. Diharap saja dia dapat bertemu dengan pemuda SHCLE itu untuk menghilangkan rasa dendam orang itu kepada Kim Tai Hiap. Bicara sampai di sini mendadak Kang lem melonjah sambil berseru, itu dia, Kim Tai Hiap sudah kembali. Hai apakah engkau bertemu dengan orang itu? Benar juga, sekejap kemudian Kim Si Ih sudah tiba sampai di depan mereka. Tapi wajahnya tampak muram durja. Apakah orang-orang Tian Mokau itu sudah angkat kaki semua dari sarang mereka? Tanya Ki Hiau Hang. Nyata sebagai seorang kawakan Kang Oh, tebakan Ki Hiau Hang itu tepat dengan apa yang sudah terjadi. Sahut Kim Si Ih, benar, bahkan rumah-rumah di sana pun sudah dibakar semua. Air rupanya mereka sudah menduga aku akan datang kembali ke sana dan tidak sudi bertemu lagi dengan aku. Bukan mereka tidak sudi bertemu dengan kau, tapi mereka takut menemui kau, makanya mereka menghindari kau, ujar Ki Hiau Hang. Tapi kembaliku ke sana kali ini toh tiada punya maksud jahat, kata Si Ih. Memang, tapi dari mana mereka dapat mengetahui maksudmu itu sahut Hiau Hang, kemarin dulu kita sudah bikin rusuh di sana bahkan engkau telah menghajar Bun To Chu itu. Mereka insaf tak mampu melawan engkau, maka takut kalau kau datang kembali mengobrak abrik sarang mereka. Sebagai seorang kawakan Kang Oh sudah tentu Kim Si Ih paham hal itu namun hatinya tetap merasa masgul. Sayang Kok Li Hiap tidak berada di sini, tiba-tiba Kang Lem menimberung, dan aku terlalu goblok pula maka tidak tahu bagaimana harus menghibur engkau. Eh aneh waktu Kok Li Hiap menghantar kita turun gunung tempo hari, di langit ada segumpal awan menutupi seng surya, dan sekarang ada pula segumpal awan seperti itu. Ah baiklah sekarang, awan itu sudah lewat. Aha, aku menjadi ingat syair apa-apa yang pernah diuraikan Kok Li Hiap itu tentang awan mendung segala, aku tidak paham maksud syairnya, tapi terang dia telah menasihatkan engkau harus besarkan hati dan melapangkan dada. Aku tidak pintar berbicara terpaksa gunakan ucapan Kok Li Hiap itu untuk menghibur engkau. Karena kata-kata Kang Lem ini, si ih menjadi teringat pada suasana di waktu Kok Chi Ho A menghantar keberangkatannya tempoh hari sesaat itu telinganya seakan-akan berkumandang pula pesan Kok Chi Ho A yang penuh berisi filsafat orang hidup itu. Berpikir sampai di sini, sinar matukim si ih yang tadinya buram itu kembali bercahaya lagi katanya dengan mengangguk titik aa benar, syukur kau telah menyadarkan aku. Orang hidup kalau ada seorang yang dapat memahami perasaanmu, tidak perlu peduli ocehon orang lain lagi. Sejak itu si ih tidak pernah menyebut lagi tentang kejadian Lei Seng Lem dahulu, bahkan tentang Tian Mo Kau Chu dan lain-lain yang ada sangkut kautnya dengan Lei Seng Lem juga dihindarinya untuk dibuat bicara. Begitulah mereka lantas melanjutkan perjalanan. Suatu hari tibalah mereka sampai di kampung halamannya Tantian I, yaitu sebuah dusun bernama Bok Tok yang indah permai pemandangannya kira lima puluh lidi timur kota Soh Chiu. Keng Lem pernah tinggal beberapa tahun di dusun itu kini dapat mengunjungi lagi ia menjadi sangat senang. Sepanjang jalan ia berjingkrak dan melompat-lompat kesini kesana sambil menuding Tian Kemari untuk bercerita kepada anaknya tentang di mana dahulu ia suka mencari jangkrik di mana ia suka menangkap kupu-kupu dan di tepi empang sana ia suka mancing ikan. Haha sama sekali engkau tidak mirip lagi sebagai seorang ayah tapi lebih mirip anak kecil yang nakal, kata Ki Hiau Hang D.G.N. tertawa. Titik memang. Toh aku sahut Keng Lem tertawa. Waktu kecil aku memang jauh lebih nakal dari dia. Setiap penduduk di dusun ini tiada seorang pun yang tidak kenal aku. Namun rasa gembira Keng Lem itu tidak tahan lama, ketika sampai di depan rumah tinggalnya Tantian Ih, ia menjadi kaget, rasa riang gembiranya tadi seketika lenyap semua, sebaliknya perasaannya penuh diliputi tanda tanya. Ternyata pintu gerbang rumah keluarga Tan itu tertutup rapat, bahkan daun pintu ada beberapa jalur celah bekas bacokan senin jata tajam. Di bawah umper penuh sarang labah-labah. Ketika Keng Lem ketok-ketok pintu itu segera tangannya penuh debu dan dengan senin dirinya tiada suara. Sahutan juga dari dalam. Melihat gelagatnya, pintu itu entah sudah berapa lamnya tertutup rapat. Keng Lem saling pandang dengan si Ih dan Hiau Hang mereka heran dan curiga apa yang terjadi atas keluargaan itu. Tiba-tiba terdengar ada suara orang berseru, hai bukankah engkau ini adalah engkau cilik Keng Lem. Waktu Keng Lem menoleh, segera dikenalnya orang itu adalah kebayan kampung itu Ong Lao Tau atau si kakek Ong. Cepat ya Mi Nyahut, benar, aku adalah Keng Lem, aku sudah pulang sekarang. Apakah Tan Kong Chu yang suruh kau pulang kes ini? Baguslah jika begitu kata si kakek Ong. Kalau kau tidak lagi kembali, mungkin genting dan bala rumah ini pun bakal diangkut pergi orang. Keng Lem semakin curiga tanyanya cepat, dimanakah Giheng Tanda Seru M dia sudah tidak tinggal di sini? Sudah tentu Ong Lao Tau terkejut juga tanyanya, jadi bukan Tan Kong Chu yang suruh engkau pulang kes ini? Dan kedua Tuan ini. Mereka adalah kawanku, dan ini adalah anakku, kata Keng. Hai, Nye Olo Sam. Masih kenal tidak pedaku? Aku Keng Lem yang ceriwis itu, ingat tidak demikian Keng Lem menerocos menegur si kakek itu. Oh anakmu si kakek menegas. Ya Seng waktu memang sangat cepat lalunya tahu-tahu anakmu sudah sekian besarnya. Baiklah kalau kau kembali tinggal di sini saja, rumah ini sudah lama tiada yang mengurus. Usia kakek Ong itu sudah lanjut bicaranya suka bertele-tele, omong kesana kesini belum juga mengenai soal pokoknya. Kalau di waktu biasa, tentu Keng Lem akan suka obrol dengan dia, tapi sekarang ia sudah tak sabar lagi. Setelah memikir secijenak, segera katanya, marilah kita bicara di dalam saja, aku pun ingin lihat rumah ini sudah berubah seperti apa macamnya. Terus saja ia merusak gembok pintu dan membukanya. Maka terciumlah bawa pek yang menusuk hidung, keadaan dalam rumah itu sudah bobrok, jauh lebih rusak daripada sangkaan Keng Lem. Di pelataran samping sana rumput tumbuh tak terawat, lukisan dan barang-barang antik hiasan ruangan tamu sudah tidak kelihatan lagi. Amari dalam kamar pun sudah terbuka, isinya hampir kosong semuanya. Hanya ketinggalan beberapa buah perabot rusak dan di pojok ruangan terdapat setumpuk sampah. Ia menjadi heran melihat suasana rumah itu tiada sesuatu tanda yang mencurigakan tanyanya kepada si kakek Ong. Sebenarnya sejak kapan kah Cibengku pindah dari sini? Apakah sama sekali dia tidak meninggalkan pesan apa-apa kepada sanak para Eli dan para tetangga? Pula kedua pelayannya yang tua itu kemana lagi perginya? Kapan Tan Kongcu pindah rumah? Hari yang pasti tiada seorang pun yang tahu. Demikian tutur si kakek. Tiuma kira-kira dalam bulan 9 tahun yang lalu selama beberapa hari berturut-turut pintu keluarga Tan ini selalu tertutupi. Karena itu orang luar lantas mulai curiga dan ribut membicarakannya. Namun keluarga Tan adalah bekas pembesar negeri, maka siapapun tiada yang berani sembarangan masuk. Akhirnya seorang pamilinya yang menjadi pembesar di kota pun mendengar kabar, lalu dilaporkan kepada Tikaan, bupati. Segera Tikaan datang sendiri kemari dan barulah pintu rumah ini berani dibuka untuk diperiksa. Apalah yang terlihat waktu itu tanya Kamilem cepat. Seorang pelayan tua sudah mati kaku di atas pembaringannya, mayatnya sudah hampir membusuk. Sesudah Tikaan memeriksa jenazah pelayan tapi tiada sesuatu tanda mencurigakan diketemukan. Kecuali pelayan tua yang mati itu tiada seorang lain pula, demikian tutur si kakek. Terpaksa Tikaan suruh mayat pelayan itu dikubur dan melarang siapapun membuka rumah ini tanpa ada perintah, hanya boleh dibuka kalau ada anggota keluarga Tan yang pulang. Sampai di sini ia merandek lalu katanya pula dengan tertawa kepada Kang Lem, aku tahu di masa hidupnya Tan Loya telah menerima engkau sebagai anak angkatnya maka kau dapat dianggap sebagai anggota keluarga Tan, dari itulah aku berani masuk ke sini bersama engkau. Menyusul si kakek bercinta pula, malahan waktu itu di pintu luar sana ditempel kertas segel Tikaan, tapi sesudah sekian lamanya kehujanan dan kepanasan, kertas segel itu sudah hilang. Tadi kau bilang selain pelayan yang mati itu tiada orang lain lagi lalu pelayan tua yang satu lagi kemana tanya Kang Lem kemudian. Oh, itulah N.Y.O. Losam, sahut si kakek Ong. Ya, di mana dia sekarang tanya Kang Lem tak sabar. Dia menjaga kuburan keluarga Tan ini, Tuturong Lautau. Ain nasibnya pun sangat menyedihkan meski kau ketemu dia juga percuma. Apakah engkau ingin tahu keadaannya? Sampai di sini Kang L.N.M. sudah sangat gopoh. Kuatir kalau ceruri tu kakek itu lebih tele-tele lagi. Segera ia berkata, Ong Laupek terima kasihlah atas semua keteranganmu ini. Tentang N.Y.O. Losam, biarlah aku akan menemuinya sendiri untuk tanya lebih jetas. Maafkan sekarang juga kami akan kesana. Habis berkata, buru-buru ia gendong pula anaknya dan berlari keluar dengan diikuti Kim Siih dan Ki Hiau Hang menuju ke tanah pekuburan keluarga Tan. Dari jauh mereka masih mendengar suara menghela nafas gegetun si kakek Ong. Saking tergesa-gesa, sepanjang jalan kalau ketemu kenalan lama Kang L.N.M. hanya menyapa sekedam ya saja terus dilalui dengan cepet hingga menimbulkan rasa heran orang. Tidak lama tibalah mereka di tanah pekuburan keluarga Tan. Tan tingki ayahnya Tian I. sudah meninggal tahun dulu maka Tian I. telah mempersatukan kuburan ayahnya itu dengan Seng Ibu. Di samping sana masih ada pula sebuah kuburan lama yaitu kuburannya Sang Pie Puteri, Tusi dari Sekte Chasa di Tibet. Daulu waktu Tan tingki ditugaskan menjadi duta yang berkedudukan di Sekte Chasa di daerah Tibet. Tusi kepala suku di sana telah memaksa Tian I. memperistrikan puterinya itu tapi Tian I. tidak sudi dan setelah timbul berbagai kesulitan, akhirnya ia melarikan diri. Kemudian Sang Wai I telah menyusul sampai di rumahnya Tian I dan melukai istrinya yaitu Ye Wuping lalu membunuh diri dengan panah beracun. Sebab itulah Tian I telah mengubur gadis malang itu dengan kehormatan sebagai istrinya. Begitu menginjak tanah pekuburan itu, Kim Si Ilantas heran juga katanya Hi, di sini pernah kedatangan tamu dari jauh. Dari mana engkau tahu? Kim Tai Hiap tanya Kang Lem. Lihatlah sahut si ih sambil menuding ke depan. Bukankah itu adalah bunga kinkulai yang cuma terdapat di wilayah Tibet dan benua barat? Bunga kinkulai yang dikatakan itu bila mekar besarnya sebagai mangkok berwarna kuning emas. Mungkin karena tumbuhnya dipindah ke dataran Soh Chiu situ maka sekarang cuma sebesar cangkir warnanya juga agak mudah tapi dari bau harumnya yang punya ciri khas. Dengan mudah lantas dapat dikenal. Maka kata Kang Lem, ya, benarlah, aku menjadi teringat sang pil itu paling suka pada bunga ini. Apa barangkali kejadian di rumah Giheng itu disebabkan Tusi dari Sekte Chasa itu telah mengirim orangnya untuk membalaskan sakit hati puterinya ini? Ilmu silat Tian Ih dan istrinya bukan sembelarangan orang dapat mengalahkannya kalau cuma seorang Tusi kecil Sekte Chasa saja rasanya takkan mampu mengundang jago kosan untuk mengalahkannya, demikian kata si Ih. Tapi urusan ini memang agak aneh. Baiknya N.Y.O. Losam tinggal di sini kita dapat menanya padanya, ujar Kang Lem. Di belakang kuburan sang pil itu adalah sebuah gubuk. Sedang mereka berbicara dari gubuk itu telah muncul seorang tua. Itulah dia N.Y.O. Losam adanya. Kang Lem menjadi girang, segera serunya, Hai, lo N.Y.O. aku sudah kembali. Hi kenapakah tau? Apa sudah tidak kenal padaku lagi? Ternyata sepasang M.Y.O. Losam itu tampak mendelik melulu, sikapnya tiada ubahnya seperti seorang gendeng. Lewat agak lama agaknya dia seperti ingat pernah kenal Kang Lem maka kedengaran mulutnya bersuara ah uh ah uh, namun tiada seorang pun yang paham apa yang sedang dia ucapkan. Pada saat itulah tiba-tiba ada seorang anak tanggung berusia belasan tahun ikut berlari keluar dari gubuk itu. Segera bocah itu berseru, Hai engkau Kang Lem jadi engkau sudah kembali. Apakah engkau tau di rumah keluarga tan sudah terjadi sesuatu? Eh, kiranya kau. Siaw N.Y.O. Chu, sapa Kang Lem yang kenal bocah itu adalah keponakan jauh si N.Y.O. Losam tentang keluarga tan aku sudah mendengar tadi. Aku justru lagi ingin tanya empekmu tapi mengapa empekmu telah berubah seperti ini? Empek disuruh menjaga pekuburan ini sejak tahun yang lalu, sahut anak itu. Dan sesudah terjadi apa-apa atas keluarga tan, ia lantas berubah menjadi begini. Dan oleh karena itu juga makanya aku tinggal mengawani dia di sini. Pekerjaan sehari-hari masih dapat dilakukan empek cuma pikirannya yang agak kurang beres, telih dan bisu pula. Aku pernah juga mengundang tabib untuk mengobati dia, tapi tiada seorang cipun tahu penyakit apa yang dia berita. Tiba-tiba Kim si hulur jari tengahnya dan mencetik sekali di Y.A.U. Imhyat di belakang telingan Y.O. Losam. Kakek itu terus saja menjerit sekali, tiba-tiba ia dapat merangkul Kang Lem dan Mak Gerung menangis berapa kali suaranya begitu menyeramkan hingga mirip gerungan binatang buas di malam sunyi yang mengerikan. Saking terharu Kang Lem meneteskan air metu, tanyanya, Loen Yeo siapakah yang telah menganiaya engkau? Coba ceritakanlah tentu aku akan membalaskan sakit hatimu. Aku adalah Kang Lem, kau sudah ingat belum? Jika kau tak bisa bicara silahkan menulis saja, ia masih ingat N.Y.O. Losam itu melek huruf, maka disuruhnya menulis untuk menceritakan apa yang sudah terjadi. Namun pikiran N.Y.O. Losam itu seakan-akan cuma sadar sekejap saja, lalu sorot matanya buram lagi dan mendorong pergi Kang Lem dengan pandangan yang kaku suaranya juga tidak jelas lagi seperti tadi. Dia telah kena ditutup naikai hiat secara keji oleh orang, untuk menyembuhkan dia terang tiada mungkin lagi, ujar si L.H. dengan menghela nafas gegetun. Habislah sudah harapan kita satu-satunya, kata Kang Lem dengan putus asa. N.Y.O. Losam yang merupakan satu-satunya orang yang dapat menerangkan, kini sudah kacat untuk selamanya, lalu nasib Gi Hengku itu siapa lagi mengetahuinya. Habis urusan sudah begini, apa daya lagi sahut si Ih? Rasanya juga percuma kita tinggal di sini, lebih baik marilah kembali ke Binsan saja. Sejak kecil Kang Lem sangat diperhatikan oleh N.Y.O. Losam maka ia menjadi terharu melihat nasib orang tua itu. Ia tinggalkan belasan tahil perak kepada keponakan N.Y.O. Losam sekedar balas jasanya. Lalu bersama anaknya mereka menjura di depan kuburan Tan Tingki kemudian barulah tinggal pergi. Sepanjang jalan sekarang bergilir Kang Lem yang merasa Mas Gulia tiada semangat untuk berkelakar lagi seperti waktu datang. Kim Tai Hiap, menurut pendapatmu apakah mungkin adalah perbuatan Tian Mo Kau Chu itu tiba-tiba Ki Hian Hang menanya. Berdasarkan apa engkau mentafsirkan begitu tanya si Ih? Ilmu menutuk Nau Hai Hiat hingga Seng Korban menjadi gendeng kalau tidak salah. Cuma terdapat dalam kitab silat tinggalan Kyao Pak Beng itu di jaman ini orang yang mahir ilmu Tian Hiatahu rasanya tidak banyak, ujar Hiau Hang. Ya semula aku pun menduga begitu, kata si Ih. Tapi sesudah kupikir lagi perbuatan ini belum tentu dilakukan Tian Mo Kau Chu itu. Atau mungkin juga si pemuda baju hitam Shile itu kata Hiau Hang. Lebih-lebih tidak mungkin, sahut si Ih. Jika begitu, siapakah gerangannya menurut pendapat rautanya Kang Lem tak sabar. Pada saat ini aku memang mempunyai suatu dugaan, sahut si Ih. Tapi urusan yang belum ada bukti nyata aku tidak ingin membicarakannya lebih dulu. Pendek kata dalam urusan Tian Ih ini sudah pasti aku tidak berpeluk tangan. Aku hanya khawatirkan keselamatan mereka saja, kata Kang Lem. Kukira tak sampai terjadi apa-apa boleh jadi mereka telah menghindari kesulitan itu ke tempat jauh, ujar si Ih. Biasanya Kang Lem paling percaya terhadap apa yang dikatakan Kim Si Ih meski apa yang dia duga tidak lantas diberi penjelasan tapi Kang Lem sudah merasa lega, hanya tinggal sedikit keraguan saja yaitu bila Tian Ih suami istri benar-benar terancam oleh musuh tangguh, mengapa tidak minta bantuan kepada si Yau Limbe atau Binsan Pe yang berdekatan, sebaliknya malah menyingkir jauh ke tempat yang belum diketahui. Seumpama pergi dengan tergesa-gesa namun sampai kini sudah hampir setahun, seharusnya dia dapat mengirim sesuatu kabar padaku. Sudah tentu keraguan Kang Lem itu kecuali Tian Ih tiada seorang pun lagi yang dapat memberi jawaban. Terpaksa Kang Lem ikut si Ih dan Hiau Hang kembali ke Binsan dengan tanda-tanda tanya tersebut. Sampai di Binsan. Kok Chi Hoa ikut heran juga mendengar ceritanya si Ih itu? Katanya, ini benar-benar aneh di antara kawan-kawan kita cuma Tian Ih yang mungkin dapat membencah tulisan di atas kulit itu. Kini dia telah menghilang, maka rahasia pribadi Lian Ji menjadi susah pula untuk disingkap. Akhirnya aku pasti dapat menemukan kembali Tian Ih, ujar si Ih. Baiknya sekarang Tian Mo kau juga tak kedengaran lagi sesudah mengalami kejadian-kejadian itu rasanya Mer pun tidak berani mengacau lagi ke sini. Engkau dapat mendidik Lian Ji dengan tenang, bocah itu mempunyai bakat yang bagus, kelak pasti dapat mengembangkan perguruanmu ini. Begitulah untuk sementara Kira Si Ih lantas tinggal di Binsan Ia sudah berjanji pada Ki Hiau Hang untuk tukar pikiran dari berbagai ilmu silat Qing dan Xia Yang yang mereka yakinkan. Di antara ilmu-ilmu silat yang pernah dicuri Ki Hiau Hang dari berbagai golongan itu memang ada juga sebagian yang tidak dikenal Kim Si Ih maka ilmu silat ciptaannya kini menjadi lebih lengkap dan sempurna. Sebaliknya manfaat yang diperoleh Ki Hiau Hang dalam pertukaran pikiran itu jauh lebih banyak pula. Cuma sayang usianya lebih tua banyak ilmu-ilmu tertinggi di antaranya sudah tidak dapat dilatihnya. Lagi, dari itu biarpun cita-cita tinggalan gurunya, Beng Sintong, agar melebur ilmu-ilmu silat Qing dan Xia menjadi satu tercapek namun kepandainya selama hidup toh tak dapat mencapai tingkatan seperti Kim Si Ih. Selang tiga bulan, Si Ih dan Hiau Hang sudah saling tukar pikiran dari semua yang mereka pelajari. Kang Lem juga buru-buru ingin pulang, ia mengundang Si Ih ke rumahnya untuk mengajar anaknya. Si Ih terima undangan itu dan mohon diri kepada Kok Chi Hoa dan Ki Hiau Hang. Perpisahan kembali ini sudah tentu menimbulkan pula rasa haru yang susah dikatakan. Sejak itu Kim Si Ih lantas tinggal di rumahnya Kang Lem dan mentiurahkan perhatiannya untuk mengajar muridnya, Kang He Tian. Oleh karena He Tian sudah ketelanjur dipupuk dengan dasar luekang dari Xia, Pei yaitu ajaran Tian Mo Kau Chu terpaksa Si Ih mengambil jalan lain dan mengajar muridnya itu dengan sari luekang Qing dan Xia agar sesudah alas dasar bocah itu sudah kuat barulah akan diberi pelajaran ilmu pukulan dan pedang. Dengan tanpa terasa, dua tahun sudah lalu dengan cepat. Kini kepandayan Kang He Tian sudah sanggup menandingi ayahnya dengan sama kuat. Sampai tahun ketiga, pada suatu malam tiba-tiba Kim Si Ih berkata kepada Kang Lem, sudah tiba saatnya kini aku harus berangkat. Alas dasar He Tian sudah terpupuk kuat. Selama dua tahun nih aku sudah tulis sebanyak 13 helai dari rencana pelajaranku kepadanya selanjutnya dia dapat melatihnya sendiri menurut turut-turutan rencanaku itu. Aku pun sudah minta bantuan kita aku agar setiap tahun suka mengunjungi rumahmu sekali. Dan kalau He Tian ada yang kurang paham, bolehlah minta petunjuk pada kita aku. Apakah engkau hendak pergi menyelidiki jejaknya gih cengku suami istri tanya Kang Lem? Yaitupun merupakan salah satu tujuan dari sebabnya aku tinggalkan sini, sahut si Ih. Kecuali itu aku masih ada pula urusan lain. Aku sudah tinggal selama dua tahun di sini entah di luar sana sudah terjadi apa lagi yang tak kita ketahui, setelah berkata, kembali ia menghela nafas. Kang Lem tidak mengerti mengapa orang merasa masgul tapi mendengar si Ih hendak pergi mencari jejaknya Tian Ih dan istrinya betapapun ia sangat girang juga. Maka katanya, ya memang seharusnya sudah dulu-dulu kita mencari mereka. Tapi karena anakku hingga telah membuang tempomu selama dua tahun, harap saja tidak lama lagi engkau sudah dapat kembali bersama mereka. Jangan engkau terlalu memandang enteng terhadap urusan ini, ujar si Ih. Kepergianku ini masih belum dapat dipastikan kapan baru dapat pulang lagi. Kalau tak tahun ini, biar ku tunggu lagi sampai tahun depan, beberapa hari yang lalu sianghi baru saja mengolah seguchi kuiho aciu, arak bunga cengpaka, kebetulan dapat menunggu kembali muklak untuk diminum. Nyata Kang Lam sangat mempercayai Kim Si Ih ya yakin tidak sampai dua tahun tokoh itu pasti akan datang lagi. Melihat kesungguhan Kang Lam itu, Si Ih menjadi tidak tegai mengucapkan lagi kata-kata yang mengecewakan, cuma diam-diam ia menghala nafas pula. Apakah sekarang juga engkau hendak berangkat? Mengapa tidak menanti sampai terang tanah agar Hei Tian sempat menghantar kepergianmu ini, ujar Kang Lam? Aku justru tidak ingin diketahui olehnya khawatir kalau dia tidak mau melepaskan kepergianku, sahut si Ih. Kiranya Kang Hei Tian sangat cinta pada gurunya itu. Selama dua tahun boleh dikata setiap saat senantiasa berada di damping sang guru. Kemudian Si Ih berkata pula, kecuali ketiga belas helai tulisanku tentang pelajaran melatih ilmu silap tadi aku masih ada pula dua macam barang hendak ditinggalkan untuk Hei Tian. Sembari berkata ia lantas menanggalkan Cai In Poc Yam yang dipakainya itu lalu mengeluarkan pula pek giyokah, jaket kemala putih, dan diserahkan kepada Kang Lam. Karuan Kang Lam menjadi gugup, katanya cepat, Hei mana boleh jadi begini, seorang anak kecil mana boleh menerima dua benda mestika yang tiada taranya ini? Dengan tertawa kata Kim Si Ih, ini adalah dua di antara ketiga benda pusaka tinggalan Kiao Pak Beng. Semula sebenarnya aku tidak ingin ambil barang tinggalannya ini. Cuma secara kebetulan benda-benda ini jatuh di tanganku. Apalagi untuk seterusnya aku sudah tidak perlu memakai Poc Yam lagi kalau aku tidak berakan kepada muridku, lantas berikan kepada siapa. Cuma tidak seluruhnya juga ku berikan kepadanya, pek giyokah ini ku minta dan menyerahkan kepada seorang lain lagi. Memangnya sebuah benda mestika ini sudah beruntung baginya, sahut Kang Lam. Lalu tanyanya, dan giyokah ini akan diberikan kepada siapa? Bila Hei yang kelak sudah dewasa, suruhlah dia menghantar giyokah ini ke Binsan dan serahkan kepada Kok Tiong Iyan, harus menyerahkannya dengan tangan sendiri. Kang Lam menjadi heran tanyanya pula, jika engkau sudah ada matan hendak memberikan benda ini kepadanya mengapa waktu engkau di Binsan dulu tidak kau berikan kepadanya sebagai hadiah perkenalan? Hadiah ini kalau diterimakan melalui tangan anakmu barulah tinggi nilainya, kata si Ih dengan tertawa. Lagi pula jangan buru-buru dihantarkan, tapi tunggu kalau putramu sudah dewasa nanti. Sekarang kau paham tidak? Baru sekarang Kang Lam mengarti apa maksud Kim si Ih itu. Ia terbahak-bahak, hahaha. Kiranya Sang Guru hendak menjadi komblang bagi si murid. Cuma anakku entah punya rejeki sebesar itu tidak? Begitulah sesudah selesai Kim si Ih memberi pesan seperlunya kemudian ia lantas berangkat. Besok paginya, ketika Kang Hei Tian diberitahu tentang kepergian gurunya itu, bocah itu lantas menangis sedih. Kalau semula Kang Lam mengira selekasnya Kim si Ih dapat kembali lagi ke rumahnya situ namun tunggu punya tunggu, dengan cepat 3 tahun sudah lalu dan bayangan Kim si Ih tetap belum kelihatan, bahkan setitik pun tiada kabar beritanya. Selama 3 tahun itu, meski Hei Tian ditinggalkan gurunya namun latihannya sama sekali tidak pernah kendor. Terkadang Ki Hian Hang suka mengunjunginya juga dan memberi petunjuk bila mana ada yang kurang dipahami Kang Hei Tian. Ketiga belas Helai Lian Kang Pit Kaat atau kunci melatih ilmu silat yang ditulis Kim si Ih itu memang sengaja ditujukan untuk Kang Hei Tian. Oleh karena dasar Lue Kang yang dilatih bocah itu diperoleh dari aliran Xia, terpaksa langkah-langkah selanjutnya yang diajarkan si Ih kepadanya itu harus disesuaikan juga menurut alas dasarnya itu. Sudah tentu Ki Hian Hang tahu hal itu maka ia dapat memberi petunjuk kepada Hei Tian. Dan 3 tahun sesudah perginya Kim si Ih kemajuan Hei Tian sangat pesat, kini Kang Lam sendiri tak sanggup lagi melawan putranya itu. Tentu saja Kang Lam sangat girang oleh kemajuan Seng putra. Tapi karena tetap belum nampak kembalinya Kim si Ih rasa girang itu tidak dapat menghilangkan rasa khawatirnya pula. Suatu hari setelah menyaksikan latihan putranya, berkatalah Kang Lam kepada Ce Xiang Hi yaitu istrinya, aku menghutang budi kepada keluarga tan sedangkan sampai hari ini Kim Tai Hiap masih belum dapat mencari jejaknya Gi Hengku. Maka aku ingin sekali pergi mendiri untuk mencarinya baiknya Hei Ji sekarang sudah meningkat besar, bahkan kepandainya sudah melebih aku maka dapatlah dia menjaga rumah, biarpun ada orang sebangsa kawanan Tian Mo Kau dan sebagainya. Sebagainya, tentu ia sudah cukup kuat untuk membantu kalian ibu dan anak, maksudnya N.Y.O. Li Ujing dan Ce Xiang Hi, untuk mengenyahkan musuh. Melihat Seng suami sudah membulatkan tekat maksudnya itu apalagi orang bulim paling mengutamakan budi sedia kawan, dengan sendirinya Xiang Hi tidak enak merintanginya. Namun aneh juga sekali Kang Lam sudah berangkat, seperti juga Kim Si Ia pun tiada kabar beritanya sama sekali. O 0 DW 0 O. Seng waktu lewat dengan cepat, tahu-tahu 3 tahun sudah lalu putah. Kini Kang Hei Tian sudah berusia 16 tahun, karena sejak kecil sudah melatih silat, maka perawakannya kekar dan tegak mirip orang dewasa saja. Bicara tentang kepandainya sejak dia angkat guru pada Kim Si Ia sudah cukup 8 tahun ia melatih silat, dan ke-13 helai iktisar ilmu silat ajaran Kim Si Ia itu pun sudah dilatihnya hingga matang. Yang betul-betul terutama mengenai lewakang, oleh karena sistem yang digunakan Kim Si Ia adalah sistem cepat, maka latihannya selama 8 tahun itu sudah sama kuatnya seperti orang lain melatih 30 tahun. Bahkan dikala Ki Hiau Hang menjajal-jajal keponakannya itu, terkadang ia pun mirasa kewalahan. Karena sudah tamat belajar timbul juga pikiran Kang Hei Tian untuk mencari guru dan ayahnya yang sudah lama pergi tanpa kabar itu. Ia lantas berunding dengan Seng ibu dan neneknya. Aku sendiri pun sangat menguatirkan ayahmu yang tiada sesuatu kabar sejak perginya itu, demikian kata Seng Hei. Maka cita-citamu ingin mencari ayah ini patut dipuji. Dengan ilmu silatmu sekarang untuk berkelana, betapapun aku dapat merasa lega. Cuma aku kuatir pengalamanmu yang masih tietek, bukan mustahil kau akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan dalam perjalanan, maka dalam berbagai hal kau perlu berlaku hati-hati. N.Y.O. Li Ujing ternyata lebih bijaksana daripada puterinya itu katanya dengan tertawa, segala pengalaman Kang Hoa adalah keluar dari gemblengan, orang muda kalau menderita sedikit juga tidak mengapa. Engkongmu dulu menjagoi bulim dan namanya sangat tersohor, puteramut terhitung juga. Keturunan keluarga N.Y.O. Maka tepatlah jika suruh dia pergi carry pengalaman untuk mengembangkan kembali nama kebesaran leluhur itu. Aku tidak ingin mencari nama, tapi tujuanku ialah mencari ayah dan suhu agar dapat menambah pula sedikit kepandaianku, Ujar Hei Tian, cuma dunia ini terlalu lebar, entah kemana aku harus mencari mereka, maka mohon Popo suka memberi petunjuk. N.Y.O. Li Ujing memikir sejenak kemudian katanya, Hubungan Tan Tian I dengan Teng Keng Tian sangat rapat, tentu ayahmu akan mencari kabar ke sana. Dari itu lebih dulu kau boleh menuju ke pegunungan Teng Rasana U. Titik Tuk Neng Jumpai Ayahnya Keng Tian yaitu tokoh utama dalam bulim di jaman ini. Teng Hiaulan Tau kalau kau adalah cucu Iwarku tentu dia akan melayani kau dengan baik dan membantu di mana perlu. Setelah menerima petua itu segera Herian Bebenah seperlunya membawa serta pokiam dan pek giyokah titipan kim siih dahulu. Lalu berangkat. O.O. 0. D.W. 0. Tad kala itu sudah akhir musim semi di pegunungan Binsan tampak seorang pemuda sedang mendaki ke puncak di atas gunung itu. Meski pemandangan di sekitam ya indah permai, namun pemuda itu kelihatan tergesa-gesa seakan-akan tidak menghiraukan keindahan alam yang susah dicari itu. Pemuda itu Keng Hia Tian adanya. Bukanlah ia tidak suka menikmati keindahan alam yang permai itu tapi saat itu ia justeru lagi terbayang oleh seorang gadis jelita yang telah lama dirindukannya. Gadis jelita yang dirindukannya itu adalah Kok Tiong Iian itu muridnya Kok Cih Hoa. Kedatangannya ini adalah untuk memenuhi pesannya Kim Siih untuk menyampaikan pek giyokah kepada gadis itu. Hei Tian pernah tinggal tiga bulan di Binsan Tad kala itu ia baru berumur delapan. Sesudah lewat delapan tahun pula, ia sudah berupa satu pemuda remaja enam belas tahun. Selama tiga bulan dahulu, hampir setiap hari ia memain dengan Kok Tiong Iian. Maka timbul pikiran Hei Tian, kini tentu dia juga sudah besar, entah apakah masih nakal seperti dulu atau tidak. Aku ingin coba-coba bertanding lagi dengan dia, dulu aku pernah dibanting terjungkal olehnya. Memang waktu itu, Kang Hei Tian baru mulai belajar lewakang dari Kim Siih ilmu silatnya jauh di bawahnya Kok Tiong Iian. Maka ia selalu dihajar oleh gadis cilik itu. Ia pun sering mendengar cerita Tiong Iian tentang Kang Lam yang bokongnya telanjang di pergoki gadis itu hingga selalu dibuat olok-olok olehnya. Teringat pada kejadian-kejadian yang menarik dahulu itu rasa Hei Tian menjadi ingin lekas-lekas bisa berjumpa dengan kawan memain di waktu kecil itu. Begitulah dengan cepat tanpa berhenti akhirnya ia sampai di depan Hian Li Koan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara pertengkaran yang ribut. Ia lihat di depan kubil itu ada seorang laki-laki yang dandanannya aneh memakai jaket kulit domba, memakai tepi dengan daun penutup telinga, padahal waktu itu sudah dekat musim panas. Pada kedua telinganya tampak memakai anting-anting pula. Begitu melihat dandanannya itu segera orang akan tahu laki-laki itu pasti bukan bang sahan. Orang itu sedang menganyung dan menuding sambil mengoceh tak karuan, sedang dihadapannya berkerungun segerombol orang yang agaknya melarang orang aneh itu masuk ke dalam kuil. Di antara gerombolan orang itu dapat dikenalnya terdapat Tiago, Pek Eng Kiat, Loh Eng Ho, Kam Jin Leong dan murid-murid Bin San yang terkemuka. Setelah Herian maju lebih dekat, ia dengar orang aneh itu sedang berseru titik jauh-jauh aku datang kemari, mengapa Kok Chiang Bun kalian sengaja menghindari tak mau menemui aku? Bukankah sejak tadi sudah kukatakan pada tuan bahwa Kok Chiang Bun kami sedang berpergian, demikian sahut Tiago. Aku tidak percaya, kata orang itu, masakan bisa begitu kebetulan. Untuk apa kami mendusaikah sahut Tiago titik kalau engkau ada urusan, dapatkah kau katakan? Nanti kalau Chiang Bun kami sudah pulang, tentu aku sampaikan padanya. Siapa kau tanya orang itu dengan meti melotot? Mungkin urusanku ini takkan mampu kau terima. Chiang Bun tidak ada akulah yang mewakilnya, sahut Tiago dengan menahan rasa gusarnya. Maka urusan apapun mengenai Binsan Pei akulah yang bertanggung jawab. Oh kiranya kau adalah wakil ketua Binsan Pei, kata orang itu dengan tawar. Tapi urusanku ini meski tak bisa dikatakan tiada sangkut plautnya dengan Binsan Pei kalian, tapi bukan hendak ditujukan kepada kalian, maka orang yang ingin kutemui cuma Kok Chihoa seorang. Jikalau ada sangkut plaut dengan Binsan Pei kami, dapatkah engkau menerangkan persoalannya, kata Tiago. Sebab Kok Chiang Bun benar-benar tidak ada di rumah kera bagaimana bisa menemui engkau. Hektometer boleh juga jika kau berkeras hendak menerima aku, jengek orang itu. Pekunjunganku mengundang Kok Chihoa dan muridnya untuk mengunjungi perjamuan di Kim Eng Kiong, Istana Garuda Mas, dari Mas Armin di kaki Gunung Altai yang akan kami adakan pada hari Tiong Kionanti. Hendaklah Kok Chihoa hadir tepat pada waktunya kalau tidak, pasti akan celakalah dia. Para murid Binsan Pei itu menjadi terperanjat mendengar itu. Pegunungan Altai itu letaknya di daerah barat, jaraknya dengan Binsan berlaksali jauhnya sekalipun hari Tiong Kiu itu masih ada lima bulan lagi, tapi siapa berani menjamin takkan terjadi halangan dan akan hadir di sana tepat waktunya? Apalagi nama tempat Mas Armin itu hakikatnya belum mereka kenal, tentang majikan dari Kim Eng Kiong itu pun tidak pernah mereka dengar, dengan sendirinya Tiago tidak berani serembarangan mewakili Kok Chihoa menerima undangan itu. Dan yang paling mendengkolkan anak murid Binsan Pei itu adalah nada orang itu yang kasar dan sombong seakan-akan Binsan Pei tak dipandang sebelah mata olehnya. Karena itu seketika ada beberapa anak murid Binsan Pei yang ruatak keras memberi reaksi, kurang ajar masakan ada orang mengundang tamu secara begitu, hektometer, dikiranya Binsan Pei mudah digertak orang? Kalau Erang sudah tidak kenal aturan, buat apa kita sungkan-sungkan lagi padanya? Labrak saja. Namun orang itu sedikit pun tidak gentar, ia melirik sekeliling, lalu berkata dengan ketawa ejek. Kenapa aku cuma menyampaikan pesan majikanku apa kalian hendak berkelahi dengan aku? Dalam Binsan Pei kedudukan Tiago adalah nomor tiga. Sesudah Chok Kim Ji meninggal dan Ek Tiong Bout tidak ada ia adalah suheng tertua, maka Kok Chi Hoa pergian ia yang mewakili sebagai ketua ia cukup sabar dan berpengalaman, maka cepat mencegah para sute yang sudah tidak sabar lagi katanya, harap jangan keburu napsu dulu biarlah ku tanya dia lagi, segera ia pun tanya orang tadi, mengundang tamu paling tidak harus diketahui dulu siapa pengundangnya. Maka tolong tanya siapakah gerangan majikanmu itu dan ada urusan apa mesti mengundang tamu segala dan kalau tidak hadir, mengapa bakal celaka? Sahut orang itu dengan mendulik, asal Kok Chi Hoa sampai di Masar Min dan menananya majikan dari Kim Eng Kiong, biarpun anak umur tiga di sana juga tahu. Kini tidak perlu tanya dulu. Sedang mengenai bakal celaka apa itu cuma majikanku yang dapat menentukan. Boleh jadi cuma Kok Chi Hoa sendiri yang akan tanggung akibat itu, mungkin juga menyangkut orang-orang Bin Sanpei kalian. Dan kalau kau mewakilinya menerima kartu undangan ini tentu juga tak terhindar dari akibatnya. Nah, omongan sudah berakhir sampai di sini kartu undangannya berada di sini, kau akan menerimanya atau tidak? Betapapun sabarnya Tigo kini ia menjadi naik darah juga, sahutnya keras-keras, Kok Chi Hoa pun tidak di rumah andaikan di rumah juga tidak sudi kepada undanganmu segala? Maka boleh kau bawa pulang saja, bakal ada bahaya apa biarlah kami menantikannya. Wajah orang itu berubah seketika, ia terkekeh-kekeh beberapa kali. Tiago menyangka orang segera akan turun tangan, maka ia sudah bersiap-siap. Tak terduga sehabis tertawa, kembali orang itu berkata dengan sopan, Ya aku pun menaksir yang kau takkan berani menerima. Cuma, masih dapat pula dirundingkan. Kok Chi Hoa tidak di rumah, di antara kalian? Ini masih ada pula seorang yang boleh menerima kartu undangan ini. Tiago tertegun sejenak, lalu katanya dengan marah. Bukankah kartu undanganmu itu ditujukan untuk Kok Chi Yang Bun kami? Kalau aku sudah bilang tidak menerima, tetap takkan terima. Sekarang kau hendak serahkan kepada siapa lagi? Kau kenal peraturan bulim atau tidak? Harus diketahui bahwa menurut peraturan dunia persilatan, biarpun golongan atau aliran apapun juga semuanya diwakili oleh seorang Chi Yang Bun Jin. Kini Tiago sudah kemukakan kedudukannya sebagai pejabat ketua bin San Pai tapi orang itu sengaja mengesampingkan dia. Sebaliknya ingin orang lain untuk menerima kartu undangannya itu sudah tentu Tiago anggap itu selagi suatu hinaan kepada pribadinya. Siapa duga erang itu tetap mendulik, sahutnya dengan tertawa dingin, aku justru bilang engka sendiri yang tidak kenal aturan. Yang diundang majikanku adalah Kok Chi Ho atau bukan Kok Chi Yang Bun dari bin San Pai. Jika bin San Pai kalian suka mengikut seratakan urusan pribadi Chi Yang Bun Jin itu adalah urusan dalam kalian, aku peduli apa? Cuma kartu undanganku ini tetap harus ku sampaikan kepada orang yang wajib menerima. Kok Chi Ho atau tidak di rumah maka bolehlahkah suruh muridnya keluar, aku ingin berjumpa dengan dia. Meski kata-kata orang itu kasar, tapi ada benarnya juga. Karena debatan itu, Tiago mendia dibungkam. Tiba-tiba hatinya tergerak, pikirnya, asal-usul Kok Chi Yang I An agak aneh dan sampai sekarang belum diketahui dengan jelas. Jangan-jangan kedatangan orang ini ada hubungannya dengan bocah itu? Maka dengan menahan gusar ia coba tanya pula, memang benar Kok Chi Yang Bun kami mempunyai seorang murid perempuan, apa engkau kenal dia? Tidak kenal, sahut orang itu. Jika begitu, apakah ada hubungan pamily? Juga tidak. Tiago menjadi gusar, serunya, jikalau bukan sanak kadang, lalu untuk apa engkau hendak menemuri dia? Sebab kartu undangan ini ada bagiannya sahut orang itu. Ucapanmu ini menjadi janggal sekali, kata Tiago. Kau tahu tidak bahwa dia adalah seorang anak yang belum dewasa, sekalipun majikanmu ada hubungan pamily dengan dia dan mengirim kartu undangan padanya paling-paling dia cuma dapat pergi bersama suhunya, Masakah kau akan membawa seorang anak gadis kecil menempuh perjalanan sejauh itu untuk menghadiri perjamuan majikanmu itu? Hahaha, kau benar-benar sudah pikun, orang itu terbahak-bahak. Aku mengundangnya ke sini masakah membiarkan dia berangkat begitu saja tanpa urus? Sudah tentu aku yang akan mengiringi perjalanannya itu. Dengan kawalanku, masakah kau khawatir dia akan diterkam hari mau? Ha, jadi engkau yang akan membawa pergi dia? Benar, sahut orang itu. Kalau kok Cihua berada di sini dengan sendirinya kok Cihua yang akan membawanya. Tapi kini kok Cihua tidak ada, biarlah aku yang mengawalnya. Beginilah keputusanku. Engkau sungguh pintar mengundang tamu pantas majikanmu memberi tugas ini kepadamu, ujar Tiago. Dengan tawar. Akan tetapi, sayang murid keponakanku itu pun tidak di rumah. Di mana dia seru orang itu? Ia telah pergi bersama suhunya, sahut Tiago tentang kemana itulah kami tidak tahu. Huh aku tidak percaya bisa sedemikian kebetulan, jengek erang itu. Kenapa tidak lebih tidak kurang, begitu aku datang, mereka lantas pergi semua? Kau bilang mereka tidak di rumah, aku justru ingin memeriksanya sendiri ke dalam. Karuan Tiago menjadi kusar, bentaknya, kenapa engkau begini kasar? Apakah sangkahian likuan dari Binsan Pei boleh sembarangan dibuat rebosan? Belum selesai ucapannya segera orang itu sudah melangkah maju. Para murid Binsan Pei sering tak maju hendak merintanginya, tapi begitu melihat ke tanah seketika mereka terkejut. Jalan masuk ke hian likuan itu terbuat dari ubin batu hijau ternyata bekas tapak kaki yang ditinggalkan orang itu tampak jelos mendekuk. Karuan para murid Binsan Pei itu terkesiap, pikir mereka, sungguh hebat benar luwekang orang ini. Pabila orang kena ditendang olehnya, mustahil takkan tulang remuk dan badan hancur? Sebagai anak murid tertua dari Binsan Pei yang lebih banyak pengalamannya. Tiago, Eng Kiat, Eng Ho dan Jin Leong dapat menghadapi musuh dengan tenang. Namun mereka menjadi ragu-ragu juga, Tia Tui Sin Kang, ilmu sakti kaki baja, orang ini cukup kuat untuk menandingi Kim Kong Ti Yang, pukulan tenaga raksasa, dari Siau Tanda Seru Im Pei. Bahkan Taipi Sian Su juga tidak setinggi ini kepandainya. Sekarang Kok Sumo Ai Ju seru tidak di rumah kalau kami berempat maju. Bersama mungkin masih dapat melawannya. Tapi dia cuma seorang pesuruh saja bila empat murid tertua dari Binsan Pei mesti mengeroyok seorang pesuruh yang rendah, kalau diketahui umum apakah takkan dibuat tertawa orang? Sedang Tiago dan lain-lain masih ragu-ragu sementara itu orang tadi sudah melangkah maju beberapa tindak lagi dan tampaknya segera akan masuk ke dalam kuil. Syukurlah Kang Hei Tian keburu bertindak ia menjadi gusar juga ketika melihat orang aneh itu berani masuk ke Hian Likuan secara paksa, apalagi menyatakan akan membawa pergi Kok Tiong Lian. Hei Tian tak bisa tinggal diam lagi cepat ya raoni robot maju sambil membentak, Hai, penjahat dari manakah berani kurang ajaran di sini lekas berhenti di tempatmu? Karena suara bentakan Hei Tian itu, telinga orang itu terasa mendenging-denging waktu ia menoleh, ia menjadi kaget. Kiranya gaya jalan Kang Hei Tian tampak sempoyongan dan aneh langkahnya kelihatan berat setengah diseret, tapi di mana kakinya lalu seperti sapu saja bekas tapa kaki orang tadi lantas disapu rata olehnya. Melihat Kang Hei Tian cuma seorang pemuda tanggung saja meski kejut, namun orang itu tidak menjadi gugup. Segera ia putar tubuh dan menanya, siapa kau? Urusan majikanku apa disangka boleh sebarangan dicampuri seorang anak ingusan macam kau? Sebelum berangkat, Kang Hei Tian telah banyak mendapat pelajaran tata tertib serta ungkapan-ungkapan yang sering digunakan orang Kang O, maka sekarang lantas digunakan olehnya. Sahutnya, urusan manusia sudah tentu diurus oleh manusia, kebenaran tidak kenal umur biarpun anak umur tiga juga boleh ikut campur urusan orang tua asal benar. Mengundang tamu juga harus timbul dari suka sama suka, apalagi orang yang kau undang tidak di rumah mengapa tanpa izin tuan rumah kau lantas akan terobosan sesukanya? Hektometer, hektometer, sekalipun majikanmu itu adalah setan jenderal sudah pasti urusan ini aku akan ikut campur. Nah sekarang kau mau lekas enyah tidak atau minta ku beri hajaran dahulu? Bagus, bagus seru orang itu tertawa dingin. Jika kau suka ikut campur urusan ini, nah bolahlah kau menerima kartu undangan ini. Kang Lem menjadi melengak malah, katanya kemudian. Aneh apakah perjamuan majikanmu itu khawatir tak ada yang hadir, makanya mesti main mengundang tamu secara paksa? Tidak perlu banyak bicara, sahut orang itu. Aku tidak sudi berkelahi dengan anak kecil pendek kata jika mau kau boleh terima kartu undangan ini agar aku dapat kembali memberi laporan kepada majikanku. Kelak kalau Kok Chi Hoa tidak dapat hadir, boleh juga engkau mewakilinya sekalian. Diam-diam Hektian Membatin, jangan-jangan memang beginilah pesan majikannya harus berhasil mengundang seseorang jika demikian, aku tidak boleh mengecewakan harapannya itu. Maka katanya segera, aku bukan orang Bin Sanpei, namun nona kecil yang hendak kau undang itu adalah kawan karibku. Demi sahabat, biarpun korbankan jiwa raga juga tidak gentar, apalagi cuma secara kartu undangan saja. Bolehlahkah serahkan kepadaku? Orang itu mengamat-amati Hektian sejenak lalu katanya. Jadi engkau adalah kawan karib nona cilik itu? Itulah lebih. Bagus lagi. Baiklah, terimalah kartu ini, berbareng terus saja ia angsurkan sebuah kotak kai u merah ke depan. Ketika Hektian ulur tangannya hendak menerima sekonyong-konyong terasa satu arus tenaga sangat besar bagai ombak bergolak menerjang ke arahnya. Melihat itu kejut dan gusarlah keempat murid tertua Bin Sanpei, Pak Engkiat paling cepat segera ia mendahului menubruk maju sambil membentak. Berhenti, bangsat. Jangan kau main membokong. Kalau ingin mencoba hayolah terjang kepada Bin Sanpei kami. Namun belum lagi Engkiat sempat mengadang ke tengah sekonyong-konyong tangan Hektian yang diulur tadi sudah menyambuti kotak kayu merah yang diangsurkan orang itu. Berbareng itu mendadak terdengarlah suara beluk sekali, kontan orang itu terjungkal ke belakang terus menggelinding turun ke bawah lereng gunung. Kiranya Kang Hektian sudah berhasil meyakinkan H.O.U.T. Sin Kang atau ilmu sakti pelindung badan, meski datangnya serangan musuh itu tak diduga sebelumnya, Namun begitu tenaga lawan mengenai tubuhnya otomatis timbul tenaga tolakan dari badannya, semakin kuat tenaga yang dikerahkan orang itu semakin keras daya pentel yang membalik itu maka tanpa ampun lagi orang itu jatuh terpental. Hanya sekejap saja orang itu sudah menggelinding ke bawah gunung, tapi dari jauh terdengar pula suara teriakannya, Anak keparat, kalau berani, datanglah ke Kim Engkiong sana. Hektometer pabila kau tidak berani datang, maka antara anggota Bin Sanpei kalian dimulai dari Kok Chi Hoa bahkan termasuk pula engkau anak keparat ini, semuanya jangan harap terhindar dari kematian. Hektian menjadi gusar, ia pun gunakan ilmu mengirimkan suara dan balas menggembor titik huh apa yang mesti kami takuti? Kau boleh pulang dan suruh majikanmu itu menunggu saja, sekalipun tiada kartu undangan, pasti juga aku akan mengunjungi tempat kalian untuk melihat manusia-manusia macam apakah hingga berani berbuat tidak semenamene begini. Habis Hektian berkata, bayangan orang itu pun tidak kelihatan lagi. Sesudah terpental oleh tolakan H.O.U.T. sin kangnya Hektian dan orang itu masih mampu melarikan diri dengan gin kangnya yang tinggi, suatu tanda bahwa kepandayan orang itu sesungguhnya luar biasa. Maka merubung majulah para murid Bin Sanpei mengelilingi Hektian. Dengan kedudukannya selaku wakil Chiang Bundiin segera Tiago memberi hormat kepada pemuda itu, terima kasih atas bantuan Nghyong tadi dapatkah kami mengetahui namamu yang mulia. Lekas-lekas Hektian membalas hormat sambil tertawa, serunya, hai. Tia Pepeh mengapa engkau sudah pangling padaku? Aku adalah Kang Hektian. Ingat tidak sekarang. Pepeh. Meteh. Pek engkiat lebih tajam lebih dulu ia mengenali Hektian segera teriaknya, astaga firulah jadi engkau inilah Kang Hyantit. Hahaha, adik Kang Lem mempunyai seorang putra kesatria seperti kau tentu saja ia bangga setengah mati. Hi. Kang Hyantit kabarnya ayahmu berpergian ke daerah barat, apakah dia sudah pulang? Ayah sudah tiga tahun meninggalkan rumah dan sampai sekarang masih belum pulang, kedatanganku ini justru ingin mencari beliau, demikian sahut Hektian. Sebelum perjalananku lebih jai aku ingin menghadap Kokli Yap. Di samping itu ada sesuatu barang yang hendakku berikan kepada Tiong Iyan. Apakah betul-betul mereka memang tidak di rumah? Betul-betul mereka memang berpergian dan bukan alasan untuk mendusai bangsat itu, sahut Tiago. Hektian merasa kecewa oleh jawaban itu tanyanya kemudian, sejak kapan mereka pergi? Kira-kira sudah dua bulan lamanya yaitu disebabkan oleh sesuatu urusan di luar dugaan, tutur Tiago. Kang Hyantit, jauh-jauh engka sudah datang ke sini marilah duduk di dalam saja untuk bicara lebih jauh. Terima kasih telah menonton!